Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Saya mengatakan ikrar perang terhadap tanah terlantar dan tidak produktif. Jadi nanti kedatangannya Pak Bayu ini tidak ada tanah yang tidak produktif Pak. Tapi pasukan ini termasuk penyuluh ini saya minta ke Pak Bukuk termasuk pasukan saya Pak. Jangan BPL Pak. Sudah. Untuk saya adalah BPL. Pasukan. Di depan orangnya saya minta. Penyuluh saabangkalan ini harus bersama saya. Nanti habis pelatihan begini ini penyuluh semua harus aplikasi. Karena nanti di tiap desa itu ada pabrik pupuk mandiri. Setiap desa bangkalan saya target ada pabrik pupuk mandiri. Ujung tombaknya adalah penyuluh Pak. Tidak boleh Pak. Harus dipetak nanti kalau penyuluh tidak produktif. Ya ini ada di depannya kabinasnya loh. Sekarang harus tahu. Cuma dari itu jadi pasukan saya. Pasukannya api. Tapi nanti dengan adanya ilmunya Pak Bayu ini bangkalan krisis sampah. Saya katakan ini. Sekarang kan overload sampah. Kelebihan sampah. Rebut dengan sampah tidak bisa menyelesaikan pepup ini. Alasannya apa? Biaya tidak ada. Tidak bisa beli mesin tidak. Dengan datanya Pak Bayu ini. Bangkalan nanti krisis sampah perlu nge-import Pak. Karena masing-masing desa itu cuma kebagian 30 kintal. Eh 3 kintal Pak. 281 desa itu kalau dibagi dengan sampah yang sekarang per hari. Per hari hanya dapat 3 kintal Pak. Itu kurang Pak untuk jadikan bahan pokok daripada pabrik ini. Jadi nanti bangkalan akan nge-import sampah dari sampah dari Surabaya. Harus dibalik Pak. Saya minta Pak Bayu harus dibalik bangkalan. Yang sampah ini menjadi laknat Allah harus dirubah menjadi rahmat Allah. Jadi uang semua Pak. Jadi pupuk, jadi pakan ternak, jadi pakan maggot. Saya sudah mulai maggot Pak. Pabrik maggot di belakang ini kita. Itu semuanya isinya maggot Pak. Jadi semua sampah nanti dimakan oleh maggot. Rakus Pak. Jadi ratusan ton sekarang ini sampahnya kurang Pak. Karena Pak Bayu itu membutuhkan satu desa itu ada pabrik sampah. Ini akan memberi kejutan lagi terhadap pemerintah daerah. Kaget bupati semua itu. Dinas semua itu akan kaget. LH nanti itu harus tunduk dengan api ini. LH itu pasti Pak tak bisa ngatasi Pak. Yang bisa ngatasi ini ilmunya Pak Bayu. Nanti dibagi Pak sampai itu harus setiap desa. Di desa itu kan sudah ada dengan desa. Sudah ada tiptop desa itu. Itu harus bisa ngangkut setiap hari itu cuma tiga gintal Pak. Kurang jauh Pak. Sampah plastik jadi BBM Pak nanti. Afibat. Sampah plastik itu jadi BBM Pak. Ini pusatnya di Jawa Tengah. Sudah terlaksesannya Pak. Di mana banjar negara tanggal Bapak Iyia. Banjar negara Pak sudah memproses itu. Jadi plastik itu menjadi BBM. Jadi apa itu pertambinan dek. Jadi nanti semua kebutuhan BBM daripada petani ini pakai itu Pak. Jadi nanti plastik semua itu krisis Pak. Nyimpor itu sampah-sampah dari Surabaya itu. Ini harapan biar tahu ini. Bapak-bapak sekalian biar tahu. Khususnya BBL. Tolong BBL nanti. Tidak ada Pak kata. Nggak bisa membuat pabrik buku. Nggak pakai modal lah. Kalau Pak Bayu ini bikin pabrik nggak pakai modal. Tapi menghasilkan. Apa itu ekonomis yang tinggi. Kalau pakai modal perlu apa saya undang ke sini. Gua pati gua perlu modal. Alasan nggak punya modal nggak bisa ngelola. Dengan Pak Bayu itu udah pakai modal. Kenapa modalnya itu? Kofinya sapi dibuang Pak. Kofinya kambing dibuang Pak. Kofinya ayam ribut dibuang itu. Oleh Pak Bayu itu semuanya jadi uang. Akhirnya nanti kekurangan kofi Pak. Apa itu? Kencingnya sapi jadi uang Pak. Katanya Pak Bayu. Setiap hari itu yang pasti sapi itu nyeletong. Kalau besar itu 30 kilo. Setiap hari sapi ini pasti ngencing. Kencingnya 30 liter. Itu kalau diolah menjadi pupuk. Per liter 20 ribu. Per hari dapat berapa itu? 30 kali 20 ribu berapa per hari? 601 sapi, Bapak. Jadi katanya Pak Bayu, Pak jaminya jangan dijual. Yang dijual itu celetongnya sama. Mahalan celetongnya sama sapinya. Mahalannya kambingnya sama celetongnya kambing. Ini ilmunya Pak Bayu. Saya kasih tahu juga. Makanya saya bocokkan dulu. Gitu. Nah inilah yang dimaksud perlu saya sampaikan semangat saya. Saya undang ini kebetulan ada komandannya bertanya. Tidak ada ibu dan bapak nanti itu di kuahnya, di terakhir, di mana. Tidak bisa membuat pupuk, pabrik pupuk di desa. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada kata. Nanti mahasiswa yang turun ya, semuanya itu. Untuk bagaimana celetong-celetong sapi itu, diiring kesin semua, dibersihin semua. Menjadi uang. Sekira pengantar dari saya, sekian dulu. Mohon maaf. Akhiru berkala diri nasiratul musraibim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apri ya. Habis apri. Ya, langsung apri. Moga. Langsung. Baik, terima kasih. Kemudian para penyeluh lapangan di Kabupaten Pangkalan, penyeluh pertanian di Kabupaten Pangkalan, serta Bapak Ibu, kemudian juga para mahasiswa yang hadir dan panitia yang luar biasa ini. Pak Usmatun semangat sekali ya. Sudah berkenan mengadakan acara yang ya insya Allah banyak manfaatnya buat kita semua. Bapak Ibu, sebelum dimulai, ini pelatihannya kan dua hari ya, Bahaya. Khusus untuk siang ini, kita fokuskan ke materi semuanya. Jadi biar pul besok itu praktek. Ya, jadi biasanya kalau pelatihan kita materi sampai jam 12, isolat, istiahat, sholat makan, kemudian habis itu praktek ya. Kemudian hari besoknya juga sama. Karena materinya di kurupulun pelatihan dua hari ini materinya ada 15 materi, Bapak Ibu. Judulnya itu pertama, bisa dibuka mas, kurikulum ada di situ mas. Jadi ini kurikulum kita, saya berdiri boleh Bapak Ibu? Jadi ada 15 materi ini, yang pertama adalah konsep pertanian mandiri. Ini tujuan pertani, permasalahan dalam pertanian, dan membuat bubuk dalam skala rumah tangga. Kemudian, pembuatan konsep pertanian terpadu 1005, apa sih 1005, dan sebagainya itu kita jelaskan secara singkat. Pengolahan bubuk dasar, manajemen ayam kampung, manajemen kambing, pengolahan lahan untuk penghasilan harian. Kemudian, pembuatan pabrik bubuk, yang mencapai kan tadi apa tadi, bagaimana kita membuat pabrik bubuk tiap desa. Ukurannya sangat sedikit sekali, Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita ngomong pabrik bubuk, kesannya kan luas, modalnya besar. Ya kan, kudu-kudu biaya punya? Enggak. Pabrik bubuk yang kita buat ini hanya ukuran 4x6 meter, Bapak Ibu. Ya, modalnya sangat sedikit sekali, itu bisa mengkaper 10 hektare sekali produksi. Kalau 1 bulan bisa 3 kali produksi, bisa kita mengkaper 30 hektare. Kemudian ada pupuk kompos, uriah cair, pembenah tanah, pembuatan CVT, pembuatan KCL, kemudian manajemen pertanian, cara tanam, aplikasi, dan ini. Ini materinya kita bagi dua, nanti saya bisa menyampaikan sampai konsep pergantian terpadu. Nah, sampai sini, nanti kebawahannya ini, insya Allah, beliau yang menyampaikan secara tertulis langsung ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa interaksi. Nah, saya akan fokus menyampaikan masalah ini saja. Jadi hari ini, seluruh materi ini, insya Allah, kita selesaikan sampai sore nanti. Jadi turun sabar dulu, Pak ya. Jadi sambil pegel-pegel dulu, enggak apa-apa. Sambil sembucu, segala macam, enggak apa-apa, Pak ya. Kalau enggak kuat, sambil kakinya mati ke depan, enggak masalah. Yang penting bagaimana materi ini bisa dipahami bersama-sama. Eh, mas, materinya yang pertama, mas. Kita langsung saja. Iya, di sini. Di hari pertama, ya itu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai di materi pertama. Kita kasih nama konsep pertanian mandiri. Sekolah pertanian mandiri yang diadakan oleh abang. Coba, ketika kita berbicara mandiri, yang terbayang oleh kita apa? Gimana, Pak? Diri sendiri. Diri sendiri. Dilakukan oleh diri sendiri. Ada lagi? Berdaya. Berdaya, ya. Oke. Semuanya benar, Bapak Ibu, ya. Jadi, ketika kita berbicara dengan konsep pertanian mandiri, yang mesti jadi katakan seperti ini. Ada beberapa hukum yang tidak tertulis. Yang selalu kami sampaikan di awal. Dan ini merupakan adalah fondasinya. Dan, walaupun kita pengennya aplikatif, tapi harus dipahami dulu oleh kita, konsep dasarnya itu seperti apa. Kami selalu menyampaikan ke teman-teman petani, kalau pengen berubah di pertanian, enggak langsung di pertaniannya dulu. Enggak langsung di lahannya dulu, enggak langsung di pupuknya dulu. Perubahan pertama yang langsung dilakukan. oleh Bapak Ibu di pertanian itu, berarti misalnya. Saya ulangi lagi, ya. Perubahan pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu di pertanian itu adalah di pola pikirnya dulu. Di mindsetnya dulu. Jadi, yang harus kita pahami, itu adalah bagaimana kita merubah. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita merubah atau pola pikir kita, mindset kita menjadi pola pikir yang bandir. Selama ini kan kalau bicara-bicara petanian, selalu tergantung enggak? Pupuk kita tergantung. Iya kan? Kemudian apalagi bibit kita tergantung. Semuanya selalu petanian itu tergantung. Cuaca kita tergantung. Gitu kan? Nah, di konsep petanian bandiri ini, semuanya harus bisa kita lakukan sendiri, Bapak Ibu. Dan itu perlu ilmu, betul nggak? Iya kan? Dan itu perlu dasar. Contoh, kita lihat pohon yang besar ini, Bapak Ibu. Ini bisa berdiri tegak, kuat, merang-angin, parah, segala macam. Kan ada akarnya. Jelas? Nah, konsepnya ini harus bagi Ibu pahami dulu, karena itu akarnya. Bangunan yang besar, sebesar apapun yang sama Ibu bangun di petanian ini, kalau tidak ada fondasinya, tidak akan hukumannya. Jelas bisa dipahami ya? Nah, fondasinya apa? Di pola pikir dulu, di niat dulu, di cita-cita dulu, di harapannya apa? Membangun petanian itu tidak sebetulnya. Kami selalu mengingatkan, ketika bertani, niatnya jangan nyari untung dulu. Niatnya jangan nyari untung dulu, atau jatuhnya jangan nyari pengen berhasil, pengen kaya, dan sebagainya. Tapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara pertanian. Nah, jadi hukumnya di konsep pertanian mandiri, yang pertama, buat yang bagus, jual yang murah. Buat yang bagus, jual yang murah. Habis mengajak-jual yang sebagus-bagusnya. Atau orang organik itu mahal, kebalik. Organik itu harus kita jual murah. Ada apa? Bahannya untuk produksinya murah. Kedua, mengaplikasikannya tidak boleh pakai hutang modalnya. Lalu bagaimana pacaranya? Lakukan dulu dari yang ada, dari yang punya, dari yang bisa. Olah dulu dari situ. Kalau belum bisa 1 hektare, lakukan dulu 1.000. 1.000 meter. Tapi pokoknya konsep 1.000-1.000 tadi, Bapak Ibu, nanti akan kami jelaskan. Itulah hanya cuma 1.000 meter. Yang diolah itu. Terus yang ketiga, yang keempat, hukumnya, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama tadi, buat yang bagus, jual yang murah. Memulai dengan, jangan dari hutang. Kalau dari hutang nanti, ayamnya berluluk, takihannya sudah datang. sehingga ayamnya ditendang, sehingga neloran gitu kan. Padahal itu, ya gimana, ini kan hidup stres sendiri. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Lakukan buat dengan, apa yang ada dulu, apa yang bisa dulu. Ya kan? Apa yang murah dulu, yang bisa Bapak Ibu lakukan. Itu prinsip, pertanyaan baru jadi itu. Terus yang keempat, apa? Jangan ada limbah yang terkuang. Jelas? Jangan ada limbah, yang terkuang. Nah itu. Jadi aturan mainnya, di konsep peten banjir itu, ada empat. Nah itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Nah jangan pinjem modalnya, kemudian lakukan dari apa yang ada, buat yang bagus, jual yang murah. Kemudian yang keempat, jangan ada limbah yang terkuang. Sepakat kira-kira? Sepakat. Kurang bersateras nih suaranya. Sepakat gak? Sepakat. Setuju? Setuju. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi kalau peker mandiri, harus gitu. Apa tuh saatnya, supaya kemandirian ini bisa tercapai? Skillnya harus ditingkatkan. Tidak akan pernah tercapai, pertanyaan mandiri, kalau skillnya, apa sih kemampuan? Dan sebagainya. Ini mohon maaf, karena saya gak bisa pakai masa Madura, pakai masa Madura, pakai masa Madura, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Sebelumnya saya belum kenalan, mohon maaf, terlalu semangat. Nama saya, Priono, disebutnya orang pertama, saya lengkap saya itu, Hairul Bahri Priono. Orang yang bertanya KB, KB Priono, itu singkatan dari Hairul Bahri, sebenarnya kan? Dari Bahri Priono. Saya asli Sunda. Jadi Jawa juga bisa, tapi gak ada kasar, gitu ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Oke lanjut, Bapak Ibu. Dasarnya apa ketika kita membangun pertanyaan. Tolong kaitkan dengan ini. Yang pertama, ketika kita membangun kekuatan pertanyaan diri, latar belakangnya itu harus ini. Pertama itu cinta tanah air. Perlu kira-kira kita membangun negara ini dengan dasarnya cinta tanah air? Rumah tangga aja bahaya. Kalau kita berjalan sama istri, kira-kira kalau gak saling mencintai, enak gak jalannya? Ini yang membuat program di tanah air jarang berjalan. Hanya sekedar. Cuma acara, acara, acara gitu. Kenapa? Karena tidak tumbuh rasa ini, Bapak Ibu. Kami pernah-pernah diundang di Papua, Bapak Ibu. Yakin kami, khususnya Pak Bayu Inai. Ketemu dengan 17 profesor. Dari Jepang. Mereka sedang meneliti bahwa suatu saat mereka mau membeli tanah di Papua atau menyewa tanah di Papua ini untuk persiapan makan dikirim ke Jepang. Nah, yang menjadi pertanyaan tim kami hanya satu aja. Kenapa kok dia capek-capek jauh-jauh buatan modal segala macem? Kepal sukunya aja ibaratnya. Kalaupun dia minta mobil Pak Jero, gak ada jalannya dikirim pakai lotter, diantarkan di depan rumahnya ibaratnya. Yang penting bisa menggarak lahan di Papua. Nah, pertanyaan kita cuma satu. Apa kok dasarnya? Profesor Jepang, 17 profesor ini, dia ngotot pengen pertanian di Papua. Satu, gue pasarnya. Apa? Kalau suatu saat terjadi perang, yang dicari itu bukan senjata, Bapak Ibu. Apa? Makanan. Betul gak? Makanan. Mereka udah persiapan. Macap kuat-kuatnya. Sayepat-sayepatnya senjata. Iya kan? Loyo kalau gak makan. Ibu-ibu suruh perangnya kan? Iya gak? Coba di rumah tangga aja. Di rumah tangga. Ya. Pagi istri ngomong, Pak waktunya makan sabar sayang, masih belum ada. Gitu kan? Loh siang juga ngomong lagi begitu sabar sayang. Walaupun nyebutnya sayang. Itu kira-kira istri bisa marah gak? Bergantung. Bergantung ya? Bergantung ya? Gitu ya. Artinya apa? Pokok segalipun. Jadi dasarnya yang pertama adalah cinta tanah air. Sepakat ya? Sepakat. Nah kita isi, mencintai tanah air kita ini dengan membangun pertanian. Nah beliau sering matakan, ayo kita saatnya kita jadi perjuang sekarang ini. Saatnya ya? Nah khususnya petani-petani muda, anak-anak muda kelinian, kemarin kami pelatihan dengan aplen, dari Kementan itu, tim, apa, dari program pertanian dataran tinggi. Nah kalau Madura ini diwakili dari Sumeneb Pak. Tapi kami itu dia datang di program aplen itu sekarang, lagi di sumbang. Pelatihan lagi. Nah, itu salah satu programnya adalah, kami mau mengadakan pelatihan itu, tapi tolong, yang dihadirkan ini, mohon maaf, petani milenial. Yang 35 ke bawah umurnya. Nah kalau yang muda tua ini kan, petani apa Pak nama tadi? Kolonial ya. Umurnya di atas 50 tahun, tinggal batuknya gitu Pak ya, tiba sakit boyok, tiba bisa garang pelakang. Kami minta, kami siap misi dari BSN, kami tolong hadirkan petani milenial. Jadi petani-petani yang umur di bawah 35 tahun, di atas 20 tahun. Alhamdulillah, jadi pesertaannya banyak yang hadir. Nah, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini fondasinya, Indonesia ini bangsa agraris. Sepakat, Gek? Sepakat. Kira-kira kenapa disebut bangsa agraris? Kenapa kira-kira disebut bangsa agraris? Kalau jangan takut salah, ada apa-apa ini sharing aja. Kita berbagi ilmu, informasi, tidak ada yang hebat Bapak Ibu. Di pelatihan kami, tidak ada yang hebat. Artinya apa? Kita ini sinergi. Bisa jadi Bapak punya trik yang lebih baik daripada kami. Ya kan? Yang ada adalah sinergi. Sinergi. Bukan berarti BSM paling hebat. Enggak. Tidak ada di pertanian itu orang-orang yang terhebat. Kupuk yang terhebat. Kupuk yang paling top, 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 top. Enggak. Yang ada itu kita sinergi. Ya? Yang ada sih? Kenapa sih kita disebut Indonesia bangsa agraris? Nah. Karena hampir 60% jumlah penduduknya adalah berbari. Hampir 60%. Tapi hari ini, kalau tadi Pak Dina sudah mengatakan hasilnya di Wadura, tapi sebenarnya secara Indonesia, Indonesia ini kita sedang khawatir Bapak Ibu. Ya kenapa? Petaninya banyak yang menurun. Yang orang pekerja petaninya banyak yang gak bertani lagi. Lahannya yang tadinya produktif, dijual, dan sebagainya, jadi berkurang. Jadi petaninya banyak yang berkurang, karena orang yang udah tua-tua, yang kedua lahannya juga sudah banyak berkurang. Perkurang. Nah, pangkat atau gelar bangsa agraris ini bisa hilang Bapak Ibu. Kalau kita tidak pertahanan. Kita masih kalah sama Cina dengan Vietnam Bapak Ibu. Kita, Petanian BDL-nya baru 0,2%. Negara-negara lain, seperti Cina dan Vietnam, itu udah di atas sekian persen anak-anak muda yang tertarik dengan pertahanan. Tadi bagus nih, kalau ada anak muda dari mahasiswa, menggerakkan, dia kan, mengajak untuk anak-anak muda tertarik dengan pertahanan. Bagus Pak. Ya, jangan kecil hati, terus lanjutkan ya. Ya, oke. Tadi kita ngomongan juga ya Pak ya. Jadi di sana, kita ngomong-ngomongan dulu. Sebenarnya, ketika kita berbicara bangsa agraris, kekuatan kita itu di pertanian. Artinya apa? Ketika bangsa-bangsa yang lain ngomong pertanian, kudunya belajar ke Indonesia. Sama ketika Jepang berbicara teknologi. Sehebat apapun kita, sulit untuk mengejar Jepang. Ya kan? Di bidang teknologi. Artinya apa? Ketika kita berbicara teknologi, ya kita mesti belajar ke mereka. Tapi ketika kita belum ngomong pertanian, mereka seharusnya yang belajar ke kita. Nah, makanya ketika abang ngomong ada sekolah begini, bahwa dulu di kuliah itu ada MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya kan? Jurusan apapun, itu dapat enggak, bah? Materi itu kan, MKDU-nya ya. Sama, kita ini konfesinya sebagai apapun, ya kan? Di pokoknya kita yang sebagainya, tapi tetap materi dasar tentang pertanian ini, harus tahu. Yang jadi tentara, dia tetap, tentang prinsip-prinsip pertanian. Karena MKDU-nya sebagai warga Indonesia, dia punya, ya ini ilmu-ilmu tentang pertanian. Nah, ini untuk mempertahankan bahwa Indonesia ini bangsa agres. Yang ketiga, memiliki hanya dua musim Bapak Ibu. Hanya musim panas dan musim hujan. Bayangkan dengan negara-negara lain yang memiliki empat musim. Ada musim salju, ya kan? Ya. Musim dingin dan sebagainya. Sulit sekali untuk menang. Kita hanya panas dan hujan aja musimnya. Artinya apa? Dengan memiliki dua musim ini, Bapak Ibu. Kita ini sepanjang bulan, sepanjang tahun, bisa tanam dan dipanen. Tentunya dia kan manajemennya. Lihat? Jadi, kelebihan kita apa? Sepanjang bulan, sepanjang tahun, bisa tanam dan dipanen. Tapi kita perhatikan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Singkong aja, kita masih datangkan dari Ketahir. Nah, sekarang. Mohon maaf. Ini kita tidak menyalahkan siapapun. Mau impor beras berapa ton? 1,5 ton. Dari mana? Dari Cina. Yang kami khawatirkan itu, di dalamnya ada beras Cina. Makanya kalau nggak mandiri, kita nggak kuat. Agar mempertahankan kesehatan kita, bagaimana? Seharusnya. Nah, itu sebetang tangan. Bukan kita salah menyalahkan. Bukan. Itu tanam. Bagaimana kita terjadi seperti itu? Pemerintah yang ambil kebijakan itu kan pengamanan. Ya kan? Untuk supaya aman secara pangannya. Nah, harusnya kita, yang di petani ini, juga bertani dengan secara mandiri tadi. Pupuk sudah boleh dikurangi, Pak ya? Betul kan? Waktu di Kementerian kemarin, pelatihan kita di Apen, dia menyatakan, Bapak Ibu, petani, kalau bisa ke depanku, jangan berharap lagi, mau lakupuk-pupuk yang sebelah sana. Kenapa? Kimia. Karena, Pak, bisa jadi subsidi-nya dicamput semua. Bahkan semakin langka. Loh, kenapa, Pak, kok bisa terjadi seperti itu? Perlu dipahami. Bahan baku, pembuatan kurea itu, salah satunya kan nitrogen. Penghasil nitrogen terbesar itu kan dua negara. Yang sekarang lagi perang. Rusia sama Ukraina. Daripada dijual Indonesia, dibuat pupuk, mendingan dibuat. Bisa dipahami? Jadi ke depan semakin sulit pupuk hidup, makanya, kalau kita hari ini mandiri, Insya Allah. Ya? Dibuang begini. Oke? Sepakat ya? Indonesia mau ikut muslim, harusnya kita apa? Harus bisa panen sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Tinggal manajemennya saja. Oke? Kemudian, rehabilitasi lahan pertanian. Ini, Bapak, Ibu. Kami ngajak ke teman-teman, petani begini. Kami pernah diundang di, salah satu petani porang. Apa porang? Kalau di Manura ini sebutnya apa? Porang juga ya. Ada bahasa lain nggak? Porang. Sama ya. Nah, porang itu kan kalau dulu itu gulma. Gulma itu dibiarkan saja tumbuh, gitu kan? Nah, undang kami, parang-parangnya kami bingung. Porang aja kok nggak bisa hidup? Nggak tumbuh. Sedikit, mati. Kemudian kami tanya, Pak, coba Bapak selama nyangkul, 5 meter lah. Bapak ketemu dengan cacing? Nggak ketemu ya, Pak? Itu ciri. Lahan kita sudah kena stroke. Lahan kita sudah kena diabetes, importasi, kolesterol, dan sebagainya. 10 meter, Pak, Bapak nyangkul. Ketemu cacing? Nggak. Apalagi binatang-binatang lain penyumbur tanah. Karena kesuburan tanah itu berkaitan dengan mereka. Biota tanah, ya kan, Pak? Apa yang Bapak selamatkan apa ini? Ternyata penggunaan pupuk kimianya besar-besaran. Mereka meyakini semakin banyak pupuk kimianya, semakin bagus hasilnya. Tapi alanya apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Tanahnya tambah rusak ya, betul, Pak, ya? Tambahnya gampang. Wah, harusnya begini. Kalau konsep pupuk, kalau tiap minggu dipupuk, tiap bulan dipupuk, tiap mau panen segala-galanya, segala prosesnya dipupuk, seharusnya tanah kita ini makin sempur nggak, Pak? Kok makin nggak sempur? Berarti pupuk atau bukan, ya, Bu? Iya, kan? Pupuk bukan lagi. Nah, ini harus kita pahami, Bapak-Ibu, ya. Harus kita pahami dulu. Berarti yang selama ini kita berikan itu bukan pupuk. Nanti beliau akan menjelaskan apa perbedaannya pupuk kimia dengan pupuk-pupuk banyu. Kelebihannya apa? Keunggulannya apa? Nanti akan menjelaskan. Saya hanya berbicara tentang prinsip-prinsip dasarnya. Mentalnya dulu. Orang pikirnya dulu. Tiba teman-teman pertanian itu. Oke? Jadi, rehabilitasi lahan pertanian. Kalau begitu, rehabilitasi lahan pertanian perlu dilakukan nggak, Bapak-Ibu? Perlu apa kalau kita melihat latar pertanian? Ada yang pernah datang ke pelatihan tempat kami, Bapak-Ibu. Dia punya satu bulung, orang kaya. Ketika kami di Mojokerto. Dia datang, dia bingung. Dia itu nanam untuk bahan minyak wangi itu. Nama-mana apa namanya? Bukan, bahan minyak wangi. Nilam. 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 Nilam itu nggak bisa tumbuh. Kecuali kena kotoran sapi. Sehingga dia belum-belah banyak diliarkan biar-biar sebarangan di mana-mana di lahan itu. Lalu setelah itu bisa subur. Baru dia bisa nalami. Dia bingung. Kalau kena kotoran sapi, kotoran kambing subur tangan mana itu. Dia cerita kepada Aibah. Bagaimana proses kewarnaan rapi? Kalau bapak lahannya luas, udah dibiarkan aja sapinya. Ditinggal dipadar aja berapa hektare gitu. Sudah dia salah-salah seperti itu. Dan akhirnya terlalu subur. Nah, dari pelajarannya semua bisa kita simpulkan. Ketika kita berbicara rehabilitasi lahan pertanian, kita butuh kohenya sapi. Kita butuh kohenya kambing. Kita butuh urinnya sapi dan urinnya kambing, kotoran ayam dan sebagainya. Terima kasih. Ada yang nanyakan kami, Pak, kalau begitu limbah manusia dengan limbah kotoran hewan itu bagusan mana? Ya memang bagusan manusia. Kan gitu lah ya. Urinnya segala macam dibandingkan kotoran hewan. Kalau Cina udah integrasi seluruh pembuangan kotoran manusia itu tentang satu tempat dibuat pupuk. Tapi kalau di desa ini kan Rodo Gilani lah kan gitu lah ya. Kalau Pak Abah Yai katakan nanam sayur, disemprot pakai urin yang ditampung dari urinnya santri gitu ya. Orang mau balik juga ada Rodo Gilani kan gitu kan. Rodo gak mau ya. Nah, itu masih kita masih fokus ke kotoran ayam, sapi dan kambing. Ya, kami menyebutnya di PSM itu kotoran sapi, kambing dan ayam itu adalah emas hitam. Apa? Emas hitam. Gak bisa kita ketika kita berbicara ingin mengembalikan lahan pertanian dengan sumur kembali tanpa melibatkan bahan-bahan itu sulit. Nah, limbah manusia yang bisa dimampatkan adalah limbah dapurnya. Limbah dapurnya, bukan kotoran manusianya. Bukan urin manusianya, tapi limbah dapurnya. Bagaimana prosesnya segala macam nanti kami ajarin. Melorah limbah rumah tangga menjadi pupuk, pakan, dan pupuk VOC. Sampai sini? Jelas? Bisa dipahami? Ada yang tanyakan sampai sini? Lanjut ya. Next, mas. Mas, lanjutkan. Belum ini materinya. Saya, saya sebentar. Saya, saya sebentar. Mas, saya, 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 ini baterai yang kedua, itu adalah ini. hai 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 aku mau naik pertanyaan seperti ini Bapak Ibu beliau apa bayarik tadi mengaktif dari ungkapan dari Pak Arno ya Pertanian itu adalah penjaga tatanan negara Indonesia bagus kalau nggak ada petani berarti nggak ada penjagaannya kalau rumah nggak ada tiangnya kira-kira gimana Bapak Ibu penjaga itu kan tiang kalau bahasa kita bukan bisa rambut kalau kami menjauh Bapak Ibu meningkatnya bahwa pertanian itu mas kita ambil taninya tawakal niat ibadah jadi ketika mau pertanian niatnya ini dulu ya bukan nyari untung banyak suki dan sebagainya enggak tapi ketika pertanian itu tawakal niat ibadah kenapa dalam pertanian itu semuanya melibatkan Tuhan ya kan contohnya kita mencari yang nungguhkan akarnya sih yang nungguhkan batangnya siapa yang membuat bauhnya bagus ya Pak yang luarkan buahnya sih kontribusinya kita tuh hanya 0,1% semuanya sehebat apapun kita semprot pakai anti jamur anti kimia apa anti penyakit segala macam kalau takdirnya kena ya kena kalau nggak ingat kesini kita bisa mutungan jadi petani itu mudah mudah kenapa kami ingatkan dulu harus siap kenapa semuanya ada dalam sebuah siklus bakteri virus dan jamur juga ada yang menciptakan belalang dan sebagainya sebagainya juga ada yang menciptakan di konsep kita bukan membunuhnya tapi di konsep kita adalah bagaimana menghindarinya mencegahnya nanti beliau akan mencet bagaimana kalau kena penyakit ini pencegahannya tapi tetap datang gimana ya sudah takdirnya ya kan tapi Alhamdulillah selama kita pelakukan dengan tahap-tahapan ini Insya Allah kita bisa mengatasinya masalah-masalah di pertanian Oke jadi ini konsep dasarnya pertama lanjut Mas kalau saya yang menyingkat ibu petani itu adalah penuh tanda nilai sepakat sepakat Bapak ibu penuh tanda nilai nah nilai apa yang mau kita belikan nilai kebaikan atau nilai keburukan gimana bedanya di tujuan pertaniannya lanjut Mas bedanya gimana di tujuan pertanian ini tujuan pertanian ketika kita membangun petani perlu gak punya tujuan perlu gak perlu harus harus nah kami punya tujuan ketika membangun petani apa tujuannya kita visi kita sebut dengan visi apa visinya sehat mandiri sejata kita ya kan jadi apa visinya pertanian kami di BSM namanya apa SSMS apa SMS sehat mandiri sejata nah tolong ya ketika kami nyebut petani BSM sehat mandiri sejahtera kita juga punya bahan gitu ya kan bisa ini akan setuju kita berbicara bertanya berbicara berbicara sebelum kita berbicara sejata pernah berbicara berbicara sejata kalau misalnya penaf Instant Uyeng Gitu ya, doanya saja Salamat Alkitin Yang kedua Langsung wafiatan, pilnyasa Rakaiannya setelah iman ya Pak ya Langsung sehatan Betul, ada lagi Ada lagi, kenapa harus sehat Bapak Ibu Kami itu sering jalan-jalan dengan Bapak Ibu Dari tahun 2013 Sekolah ini diadakan Saya ini muridnya Pak Bayu Angkatan Pertama 2013 Beliau ini Beliau ini konsultannya Jamannya Pak Gubernur Di Korontalo dulu Pak Padil Muhammad Beliau salah satu konsultannya Pernah dengar jangkung setelah macam Akhirnya Korontalo jadi Jangkung yang banyak terhebat Salah satu konsultannya adalah Ketika Pak Padil Muhammad jadi Menteri, beliau salah satu setelah Pak Padil Muhammad turun Beliau pulang kampung, bikin sekolah Pertamaian Alhamdulillah Saya murid pertamanya Kelasnya itu dibatasi Dulu itu paling 12 Boleh banyak-banyak Kenapa? Karena kita ini bukan Lajibu Yang penting kita capaikan materi Tapi 12 orang ini Mesti benar-benar jadi Mesti benar-benar dipaktikan Bahkan kami setelah itu Tiga hari sekolahnya Waktu itu Kemudian nanti dikunjungi oleh kita Mana lahannya segala macam Perletaan lahannya bagaimana Segala macam Betul-betul kita dampingnya 2013 itu Ya Jadi kita visinya Sudah ini Ya kami angkat Sehat Tapi sering keliling Bapak-Ibu ke berbagai Petani Ada ke pelosok desa Kami tanya Pak bagaimana hasil panennya Contoh begini Salihnya Untuk bulan ini Alhamdulillah Pak Bagus Oh gitu ya Pakai apa Pak Rasyan Yuk ikut Dajak kami ke napurnya Dilihatkan Kupuknya Ini pakai ini Kami sudah sebutkan mereknya Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini Kok bisa bagus Pak Enggak bolong-bolong Ini sayurnya segala macam Satu minggu sebelum malam Kami sebut Oh maaf Pakai pektisida Tinggi Dan kami campur Dengan lem pertanian Loh tujuannya apa Pak Supaya kami sebut Sorenya Malamnya Hudang Enggak nutup Pektesidanya Oh gitu Terus kami tanya Bapak-Ibu sekeluarga Konsumsi Nopo-boten Boten-boten Pak Enggak berani saya Kenapa Kira-kira Kenapa kira-kira Dia yang nanam Tapi dia sendiri Sekeluarga Tidak berani Makannya Kenapa Tapi kok mentolo Jual Kalau Abah Tadi punya prinsip Pemanusiakan manusia Itu kira-kira Ngapain Ngomong manusiakan manusia Enggak Maka sehat Ini yang pertama Kita jangan kalah Sama penggadian Penggadian punya Punya moto Apa Mengatasi masalah Tanpa Masalah Kita memang bertahan Tujuannya mengatasi Masalah tangan Tapi kalau Model Model seperti itu Yang terus kita lanjutan Bapak-Ibu Akan timbul Masalah Penyakit-penyakit Akan bertahan Kalau anak-anak kita Dibiasakan Konsumsi seperti itu Bapak-Ibu Sudah bisa dipastikan Umur 25 Udah kena asap Udah kena hipertensi Kolesterol Seperti itu Oh namp Bapak-Ibu Ini permainan Semuanya Indonesia ini Dianggap oleh Lekar luar Itu adalah Pasar yang terbesar Oh santo Masuk Ini masuk Semuanya masuk Dan Indonesia Dianggap Kalau kita tidak mandiri Selamanya Kita akan jadi Pasarnya Merih Dan anehnya Kita ilas Meracuni diri kita sendiri Betul Bapak Harusnya Kondok itu Gak ada di depan Di situ Kalau doanya Itu orang Masyarakat Pidin Wafiatan Gilgasa Itu bagian dari Kondok Bagaimana Menyiharkan Masyarakat Gak bisa Kata Bawai tadi Sehebat-hebatnya Nutrisi Sehebat-hebatnya Protein Sehebat-hebatnya Produk yang dibuat Sehebat-hebatnya Herbal yang kita Buat Kalau makanan Yang tidak alami Tetap Tubuh kita itu Raku Jadi Juntur Kita tolong sekali Kami tegaskan Kalau Bapak Ibu yang belajar dari kami Siap gak Menerima visi ini Siap gak Menerima visi ini Siap gak Menerima visi ini Siap gak Tolong Jangan untung dulu Nyarinya Tapi Bagaimana Apa yang saya buat ini Ketika dikonsumsi Orang lain Juga sehat Semangat Harapan kami Setelah pelatihan ini Bapak Ibu Mohon maaf Saya akan kekancang suaranya Visi ini Bukan lagi visi BSM Tapi visi Bapak Ibu Semuanya Ketika Ibu Dinafad Kami pernah Membuat Pelatihan ini Kami adakan Gratis Desa-desa Kemudian Yang mononan Sajur Kami ambil Sajurnya Tapi saratnya Gak pakai Pupuk kimia Sama sekali Ya kan Nah terus Akhirnya Kenapa Gak perlu kami Awasi ya Teman-teman petani Keteratakan begitu Kenapa Saksinya sana Jika teman-teman Kali melakukan itu Terus hanya Kesana Tahu jawabannya Jadi kalau beli Hasil pertaniannya Tanpa kami awasi Kenapa Visi ini Bapak Ibu Adanya disini Sama dengan Pohon tadi Dia tidak terlihat Bapak Ibu Karena dia akar Ya kan Ini akar Bapak Ibu Belum Ini akar Ketika ingin Mau pertanyaan Ini akar Ini 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 Jadi Petani harus Buat Ketika kita Berbicara Seperti ini Apakah Diterima Baik oleh Masyarakat Ketika kita Berbicara Ini Ada yang Berganggu Ada yang Berganggu Di desain Ibarat Ibarat Ini Tutup Bensin Ya Gak boleh Dikasih Solar Ibaratnya Kan Gitu Sama Ketika Allah Menciptakan Tubuh Manusia Khusus Ibaratnya Ngingatkan Dalam surat Abbas 24 Mungkin Tahu Salah Bunyinya Begini Bismillahirrahmanirrahim Tolong saya Ingatkan Tahu Salah Maka Enggaklah Manusia Itu Memperhatikan Makanannya Bukan suruh Suat Bukan suruh Puasa Salah Satunya Memperhatikan Makanan Artinya Apa Organ tubuh Yang dibuat Oleh Desainnya Itu Lebih Rancang Tidak Sakit Tubuh Kita Dirancang Untuk Tidak Sakit Dia Bisa Memperbaiki Kenapa Tumuh Kita Sakit Karena Asupan Yang kita Masukkan Dalam Tubuh Kita Asupan Asupan Yang Tanya Putih Banyak Mengandung 8 P Pengawet Pemwarna Pembang Pemanyal Pemutih Pemarung Pemalis Pemwangi Dan sebagainya Pekisina Dan sebagainya Jadi Kalau ada Ubur Anak-anak SMA Sudah Kelas Setruk Segala Bapak Ibu Bisa Lihat Kebiasaannya Dia Makan Apa Bulan Kemarin Satu Bulan Kemarin Dua Bulan Kemarin Bisa Dilihat Kebiasaannya Makan Bisa Kita Lihat Lihat Sekali lagi Kami Pertegas Mohon maaf Bukan kami Menyalahkan Pupuk Kimia Selama ini Tidak Bapak Ibu Kita Bisa Bisa Pak Saya Belum Bisa Melakukan Satu Hektar Kamu Masih Bergantung Dengan Tumpuk Kimia Nggak Apa Lakukan Aja Seribu Mektar Yang Organ Organ Kita Lakukan Bertahap Ya Kan Belum Bisa Semuanya Nggak Apa Ada Kaedah Mengatakan Begini Kalau Belum Bisa Dilakukan Semua Jangan Ditinggalkan Semua Ya Pak Belum Berani Satu Hektar Saya Pak Pake Full Organik Belum Tentu Bagus Aslin Beran Beran Berapa Satu Sekret Ya Lakukan Ini Mal Buat Konsumsi Dirinya Keluarganya Tetangganya Segala Macem Gitu Ya Jadi Bagaimana Bapak Ibu Sepakat Menerima Bisi Ini Jangan Tersinggung Ya Ya Tapi Tidak Menyalahkan Bapak Ibu Selama Ini Bapak Lakukan Ya Kita Tau Pak Pelan Peran Kita Rubah Pelan Kita Taruh Yang Kedua Bapak Ibu Mandiri Kenapa Kita Harus Mandiri Tadi Salah Satunya Kita Harus Bikin Buk Buk Sendiri Buk Peptis Sendiri Nutrisi Sendiri Kemudian Obat Obat Yang Lain Sendiri Kalau Di Pelatihan Pertanian Terpadu 1005 Biasanya Kita Lakukan Itu 4 Hari Sampai Satu Minggu Ada Yang Satu Bulan Ada Yang 6 Bulan Itu Salah Satunya Bagaimana Teman Teman Bisa Membuat Semua Produk Untuk Kebutuhan Pertanian Ngomong Pertanian Bisa Bikin Pupuk Sendiri Pektis Sendiri Insek Sendiri Pungi Sendiri Dia Harus Bisa Semua Bikin Ketika Bincara Pertanakan Dia Mesti Bikin Nutrisi Buat Ternak Apa Ketika Penyakit Obat Apa Bikin Pakannya Setelah Fermentasi Gimana Itu Semua Mesti Bisa Ketika Berbicara Perikanan Dia Mesti Bikin Pakan Sendiri Yang Murah Seperti Apa Ketika Kolam Bau Bawa 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 Seperti Api Itu Seperti Sekolah Ada Dan Itu Biayanya Sangat Murah Sekali Untuk Membuat Semuanya Nah Kami Menyebutnya Pertanian Itu Harus Terpadu Jadi Mandiri Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Tidak Terpadu Terpadu Itu Kita Menyebutnya Tante Rika Pernah Dengar Tante Rika Selingkuhannya Petani Tante Rika Adu Saya Mok Tante Rika Pertanian Pertanakan Peri Istilah Baru Supaya Keren Jadi Pertanian Petani Apa Tante Rika Kenapa Kok Kita Hari Ini Terjadi Keringan Segala Macam Kita Ngeproduksi Karena Kita Tidak Punya Perikanan Untuk Nampung Air Di Konsep 1005 Tante Rika Itu Kita Buktikan Kita Mesti Punya Kolam Yang Dalam Kenapa Air Yang Jatuh Rahmat Dari Allah Ini Jangan Terbuah Terjumah Harus Ada Tabungan Berbicara Pertanian Kita Berbicara Air Bicara Perikanan Ya Kan Kolam Ikan Ini Ketika Kita Kasih Ikan Disitu Dan Dia Hidup Disitu Sudah Menjadi Kupuk Yang Terbaik Untuk Tanaman Kita Jadi Ketika Abah Mau Pertanian Abah Busis Ya Penanggung Airnya Bagaimana Supaya Sekalipun Orang lain Tidak Bisa Panen Kita Tidak Bisa Tanam Segala Tidak Teknis Management Haja Itu Ada Konsep 1005 Nanti Yang Ambil Bahasa Jelas Jadi Kemanderian Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Kita Tidak Membangun Pertanian Terbaik Tempat Berbaru Itu Isinya Pertanian Pertanian Dan Perikanan Serta Pengolahan Lim Tidak Boleh Ada Limbah Yang Terbuah Jelas Limbah Sayur Bisa Buat Pakan Limbah Sayur Bisa Buat Pakan Potoran Ternak Bisa Untuk Pupuk Sayur Jadi Mota Disitu Siklus Jadi Kambil Prinsipnya Kita Kambil Prinsip Dari Ajaran Allah Tuhan Mengurus Hutan Hewannya Tetap Hiduk Tanamannya Tetap Cukur Airnya Tetap Pelimpahan Karena Siklus Itu Ada Itu Harus Kita Buat Sekala Kecil Kita Nyebut Sejahtera Bapak Ibu Sejahtera Ini Tidak Tercapai Kalau Kita Tidak Bisa Mengolah Lahan Kita Sendiri Khusususnya Petani Ya Kan Kalau Petani Mengandalkan Hidupnya Dari Pertanian Karena Dia Bukan Pegawai Lain Mohon Maaf Kalau Pertanian Masih Ada Pack Tari Petani Yang Benar-benar Menghidupkan Mengandalkan Hidupnya Dari Pertanian Mesti Lakukan Pertanian Yang Terbaru Tidak Tercapai Karena Pertanian Terbaru Itu Lahannya Mini Hasilnya Maximum Lahannya Kecil Tapi Optimal Ada Pertanian Ada Pertanian Ada Perikan Nya Dan Sebagainya Jelas Lanjut Hubungan Pertanian Dan Kesehatan Ada Hubungannya Bapak Ibu Tadi Ya Lanjut Terus Terus Ini Bagaikan Dua Mata Uang Jelas Kalau Hilang Mata Uang Sebelahnya Lakukan Uang Ya Sama Pertanian Dan Kesehatan Dan Pertanian Ini Tidak Bisa Dibisahkan Ketika Bapak Ibu Fokus Berbicara Pertanian Bapak Ibu Harus Berbicara Kesehatan Ketika Bapak Ibu Berbicara Kesehatan Bapak Ibu Harus Berbicara Pertanian Dari Mana Pasal Ketika Kita Sayur Ke Abah Abah Ya kan Gak Mungkin Itu Hanya Akan Bisa Terjadi Kalau Kita Mantiri Bapak Minimal Buat Konsumsi Keluarga Sendiri Kalau Kita Sayang Ibu Sayang Kepada Anak Ibu Yang Ini Yang Diracuri Ya Bo Hehehe Sekarang Diracuri Pelan Pelan Ya Akhirnya Apa Umur 25 Sudah Siap Asang Asang Orang Hipertensi Kolesterol Kenapa Sakit Itu Tidak Ada Tanggal Sendirinya Bapak Ibu Sakit Itu Juga Ditabung Apa Kebiasaan Kita Apa Belayah Hidup Kita Itulah Yang akan Dipahin Nanti Jadi Sakit Itu Ketika Apa Karena Tabung Ada Banyak Yang Dilatuk Selama Ini Yang Dikonsum Selesai Sepatat Ya Jadi Kecingga Bisa Pertanian Bisa Bisa Kesehatan Ketika Bapak Ibu Ingin Sehat Bapak Ibu Tidak Bisa Melepaskan Pertanian Ya Ini Prinsip Yang harus Kita Garis Bawahi Dan Ini Hukum Yang harus Kita Sepakati Bersama Kami Ingin Ketika Bapak Ibu Mempakaikan Pola Pertanian Besey Ini Berjalan Di Atas Pisi Yang Kita Sampaikan Nanti Siap Pisi Inilah Realnya Sehat Bapak Jangan Kalaupun Bapak Ditawari Dengan Berbagai Macam Kemudahan Kemudahan Lain Ada Tidak Mandiri Ini Pake Ini Mudah Dan Sebagainya Jangan Terpengaruh Tetap Yakin Terhadap Sehat Mandiri Dan Lanjut Ini Ada Videonya Kenapa Usus kita Kotor Bapak Ibu Mudah Segala Penyakit Tentang Rasulullah Adalah Apa Dalam Hadis Allah Mengatakan Tosulullah Mengatakan Mudah Setelah Penyakit Adalah Ini Kalau ada Videonya Kalau ada Ini Kita Tell Bisa Saya Tentang Oh Gak Ini Saya Pindah Gak 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 Jadi Penelitian Dari Bebagai Negara Yang Dilakukan Dokter Hiromisinya MD Dari Jepang Beliau meneliti selama 40 tahun Ke berbagai negara Kenapa Kalau ada orang sakit ini Kenapa Kalau ada orang sakit ini Kenapa Kalau anak kecil sudah sakit Dari Ternyata adalah Faktor penyebabnya Awalnya dari Khusus 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 Alat pencernaan Yang dimasukkan Asupan-asupan Yang Tidak Baik Mohon maaf Mohon maaf Kalau anak-anak kita Dibiasakan Dengan makanan Seperti itu Makanan yang Maaf Saya mau Dibat sedikit Katakan Mie Katakan gitu Mie itu lentur Tapi dia diproses oleh tubuh Butuh waktu 78 jam Jadi Pak Mie Lentur Tapi diproses Itu oleh tubuh kita ini Digiling Itu butuh waktu 78 jam Sayur 15 menit Buah itu Nasi Tepungan 6-8 jam Daging 8 jam Ke atas Tapi itu Yang saya sebut tadi Itu 78 jam Jadi ketika Ibu tidur Seharusnya Istirahat Ini Ini masih mengirimkan Kalau kita ukur Sampai diukur Umur ususnya Walaupun dia Mas sekolah SD Tapi kalau kebiasaannya Konsumsi seperti itu Bisa jadi Usia ususnya Lebih tua dari kami Ya usianya 50 tahun Katakan begitu Karena apa Ada kebiasaannya Konsumsi Bisa dipahami Oh ini Ngomong ke sana Ngomong ke sana Kita ngomong ke sana Ini nyangkung Bapak Ibu Gak bisa Jelas ya Jelas lanjut Nah ini Kami memberikan Sebuah resep Bapak Ibu Kalau dulu Buat ramuan jamu ini Kita nyebutnya Jamu salam manis Jamu apa Salam manis Kenapa kita nyebutnya Jamu salam manis Ada daun salam Dan kayu manis Bahannya Nah Ibu Bapak ini buat di rumah Ini buat Detok keluar Buat apa Buat perawatan Kesehatan Kelu Buat Ada apa Hanya apa Daun salam Jahe merah Kayu punyit putih Temur lawak Pinang muda Kayu manis Air Gitu Bu Sama Ibu Satu Diminumkan ke anak-anak kita Ya Anak-anak kita sekarang Gak kenal namanya Empor-empor Jamu-jamuan Betul Ya kan Lebih memilih Jalan-jalan yang Serba-serba hari ini Gitu kan Tolong ditenangkan Kembali ya Bu Ini Ini Bangsa rempah Tapi mohon maaf Anak-anak mudanya Tidak kenal dengan rempah Ini kami Solusi dari kami Ibu bisa bikin Namanya kita Jeputnya jamu Salas Kalau bisa dipermentasi Tapi kalau belum punya ilmunya Gak usah Direbus aja Kemudian Begitu Begitu apa Begitu Panas Mendidih Langsung matikan Begitu mendidih Langsung matikan Diminum Hangat-hangat Bukuk Mau dicapur wadu Segala macem Ini kasihkan ke anak-anak Bu Minimal Sehari sekali Atau seminggu Tiga kali Bikin lagi Bu Buat anak-anak Buat anak-anak kita Buat petaninya sendiri Dan yang buahnya kuat Iya kan gitu ya Nanti kalau bapaknya Tapi ibu kelemahannya Kalau bapaknya sering minum ini Rodong repoti Gak apa ya Bu ya Gak apa Bu Kalau bapaknya sering minum ini Rodong repoti ibu Tapi gak apa-apa Yang penting saya Sehat Nah ini Silahkan ibu Foto atau gimana Ya karena materinya gak kami gak kasih Jadi ibu bisa buat di rumah Untuk protect Perawatan kesehatan Kelu Pak BSM punya produknya gak Ada Kalau kita fermentasinya dua tahun Jadi dosisnya udah lebih kecil lagi ya Kalau ini ibu binurnya mursi segelas Itu membutuhkan 15 mili Pak Arian gitu ya Oke lanjut Mandiri Mandiri sudah kita bahas Lanjutlah Sukses sudah Masuk mulai proses Lanjut lagi Nah ini Kita sekarang berpikir Tentang terpadu 1005 Kenapa kita mau Bersibukin yang sehat Bapak ibu Karena kamu punya prinsip Your food is your medicine Apa Your food is your medicine Ya Kalau bahasa kita adalah Makananmu adalah Obat Apa Makananmu adalah obatmu Sekalipun kami bikin jamu Berbagai macam bapak ibu Tapi kami lebih seneng Kalau bapak ibu itu Bisa menjadikan Produk makanan Yang dihasil pertahanan ibu itu Justru menyehatkan keluarga ibu sendiri Ya Jadi jadikan makananmu sebagai obat Dan jangan jadikan obat sebagai Mumpung ibu belum sakit Mumpung keluarga kita belum sakit Karena kalau udah sakit Hipertensi atau kolesterol Atau teruk Seumur hidupnya Sudah minum obat Pagi Siang Sore Sudah minum obat Enggak Kemana-mana Perlu dibawa Enggak Bawa Mumpung sekarang masih sehat Ayo Kita berubah Ya Pola pikir kita Niatan kita Kita bangun Pergantian yang sehat Agar apa Agar kita menjadikan Makanan sebagai obat Jangan jadikan obat Sebagai Sampai sini dulu Ada yang tanyakan Kira-kira Monggo Ini gue bicara yang tadi dulu Yang tadi dulu Iya mas Monggo mas Iya Ini pakai Pakai ini Pakai Pertanyaannya jangan keluar Dari sini dulu mas Yang umum Nanti kita buka Setelah materinya Pak Baju Tinggal itu Siapkan aja Ini saya sampai jam berapa Mas Mas Sampai jam berapa Pak Baju sampai Sampai jam berapa Sampai konten terpadu Seribu lima dulu ya Sedikit lagi ya Setelah makan siang Oh ya oke Iya mas Monggo Silahkan Terima kasih atas kesempatan Untuk bertanya Kepada Bapak KB Briono Sebelumnya Saya sebagai Mahasiswa Prodisiosiologi Melihat Bahwa ilmu yang Bapak sampaikan tadi Itu sangat relapan Dengan masyarakat saat ini Namun pada kenyataannya Masyarakat sekarang itu kan Sistemnya komunal Dalam artian Apa yang mereka lakukan itu Adalah hasil dari masyarakat Dan Sangat sulit sekali Untuk merubah Pola yang ada itu tadi Bagaimana Seseorang yang Memulai Dengan dirinya sendiri itu Justru malah Dianggap bermasalah Dan itu Bagaimana cara membuat Sistem atau Pola pada masyarakat itu Berubah secara Total Pada masyarakat Keseluruhan Bukan hanya Sehat mandiri Semacam itu Terima kasih Oke terima kasih Mas Apa yang mana tadi Atas nama Elvana Semester berapa mas Kuliahnya Wah ini Molar satu semester ini pak Tapi kemarin sudah selesai pak Semester di belakang Oh gitu Ya gini mas Ya gini mas Bagus sekali pertanyaannya Luar biasa Anak mudanya Kuncinya hanya satu mas Untuk merubah Karakter Pola pikir Ya Masyarakat itu satu Edukasi 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 Pendidikan Dan pelatihan Tadi kami ratakan Bapak Ibu Sebenarnya Sebagai seorang petani ini Wajib terus Mbak Ibu Apalagi Rasulullah Sudah mengingatkan kita Tidak ada Hatamnya Tidak ada tamatnya Tambahnya belajar Betul Dari mulia Mulia lahir Sampai Nah yang kubur Tapi mohon maaf Bapak Ibu Ini kami tidak bermaksud Menyinggung Ya Mungkin Merekaan disini tidak ada Kami dengan Bapak Ibu Pada mengadakan pelatihan Gratis Makan pagi siang sore Kopi Pool segala macem Tempat berakses Segala macem Kami adakan pelatihan gratis Kami keliling Ke berbagai desa-desa Silahkan Teman-teman Mau pelatihan Tiga hari full Pelatihan tempat kami Kalau mau nginap Juga kami siapkan Kayak kelas hotel Ada kolam penang Tempat pelatihan kami Begitu Nah Itu yang hadirnya Semuanya ternyata enggak Kenapa? Malah pertanyaannya dia itu Bah iya makannya gratis Segala macem Tapi pulangnya Disangunin Aku buat benar Kok masih mentolok Begitu ya Seharusnya Ketika memang sadar Bahwa di pertanyaan ini Banyak masalah Bapak Ibu Inventasi leher ke atas itu Mesti Bapak Ibu Tengah Betul? Apa investasi leher ke atas itu Maksudnya? Pelatihan Ketika ada pelatihan begini Bu Gak diundang aja Pengen ikut Ibaratnya begitu Bayar aja mau Ibaratnya begitu Kenapa? Karena dirinya Ibu itu Mesti memproduksi Pertanian Kan gitu kan? Kalau memang petani Mesti memproduksi Apa? Kan pertanian Lahan Kalau tidak punya ilmunya Tidak punya Kita strateginya Caranya dan sebagainya Kan bingung Bisa dipahami ya mas ya? Edukasi Edukasi sabar mas Kudu sabar Kadang orang sampaikan sekali Langsung nge Oh iya ya Kadang tiga kali belum nge Kan gitu Kadang berbulan-bulan Belum nge Belum nge Harus terus Mengedukasi Makanya kami lebih senang Pelatihan itu Tidak usah banyak-banyak Kenapa yang penting itu Berubah Bukan wajah Ini yang pesertanya Bukan Kami 12 orang Kami malah Kalau banyak-banyak Kami batasi dulu Dengan pabali pelatihan Kalau sedikit Satu orang Kami lariani Tiga hari Satu orang Lari jauh-jauh Mali datang dari pabali Kami lariani Full Mata tidak ada yang kami kurangi Karena mereka ingin berubah Kan gitu kan Jadi Kita akan melihat banyaknya Ya Edukasi ini bisa lakukan Empat orang Lima orang Empat keluarga Setelah Ya Pahal-pahal Dalam pindang Dan sebagainya Jadi saatannya Kuncinya di Edu Edukasi Ada lagi yang menanyakan Mau lu Silahkan Ya terima kasih Pak Pak Biberiorno Dan saya ucapkan terima kasih Kepada Mbak Nana Telah memberikan Akses kepada Teman-teman Malaysia ini Untuk mengajakan Edukasi ini tadi Pak Ya Meskipun Nah tepuk tangan dong Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Salam Kebajikan Salam Jantera Bagi kita semua Terima kasih Telah memberikan Waktu kepada saya Pak Untuk bertanya Nama saya Abdi Rahman Saya dari Kabupaten Sebelah Kabupaten Sampang Disini saya ingin Bertanya Pak Yang pertama Itu Ketika kita melihat Di 2045 negara emas itu adalah bonus demografi bonus demografi itu lebih banyak 80 persen nah dimana generasinya diminta sekarang untuk melakukan proses bertanggung itu sangat sedangkan tadi Bapak menjelaskan bahwasannya kesehatan berkesinambungan dengan pertanian ataupun pertanian berkesinambungan dengan kesehatan Pak nah untuk mencapai bonus demografi itu kan juga ada aspek penting yaitu kesehatan Pak sedangkan sekarang generasi melenial itu sudah enggak untuk masuk ke pertanian karena mungkin ada beberapa hal yang tidak balance Pak antara ketika ketika melakukan sesuatu dengan apa yang didapatnya Pak seperti itu sedangkan sekarang inflasi sangat tinggi Pak nah itu bagaimana caranya Pak kita sebagai generasi melenial itu bisa apa namanya bisa semangat dalam pertanian karena memang kebanyakan Pak sekarang sudah berfokus kepada ID dan semacamnya Pak sedangkan kebutuhan bisologisnya adalah pertanian yaitu pangan Pak makanya visi kami kan tadi terakhir sejahtera Pak petani ini tidak akan bisa menjadi inspirasi bagi pertanian-pertanian lain kalau dia tidak bisa sejahtera dari pertanian itu sendiri betul Pak jadi konsep kami ini ada namanya istilahnya ini pertanian ini tidak boleh tidak berhasil walaupun ada istilah ketika kita membangun pertanian ini orang-orang menganggap bahwa pertanian itu kenapa mau matahari hitam gitu-tidak menarik sama sekali kan gitu ya bagaimana nih anak muda ini sempat tertarik segala apa-apa pentingnya 1.000 tidak boleh gagal dalam pertanian kita punya konsep terpadu 1.500 itu lahannya 1.000 meter dulu pelatihan kita itu pernah terpadu 2-3-4 jisamsu itu pelatihan dulu jisamsu ya 2 hektare sawah 3 kali panen 4 ekor sapi jadi itu ada singkatannya jisamsu 2-3-4 itu ada singkatannya jadi pertanian terpadu 2-3-4 2 hektare sawah 3 kali panen 4 ekor sapi cuman masalahnya jarang orang yang punya lahan 2-3 makanya kita rubah bukan ini nggak beda ada tapi pelatihan ini tetap ada kita kecilkan lagi menjadi integrated funding bahasa Inggrisnya gitu 1.500 1.500 kode ini Bapak Ibu 1.000 itu maksudnya lahannya cuma 1.000 meter 1.000 meter tuh bisa 20 meter kali 50 meter bisa 25 meter kali 40 meter bisa 10 meter panjangnya lebarnya bisa 100 meter apa ya 10 kali 100 kan 1000 kan kalau segitu rata-rata lahan punya nggak kira-kira petani lahan kira-kira punya nggak dan tidak jauh biasanya samping samping rumah nah dari 1.000 meter ini mas punya potensi penghasilan 5 juta per bulan jadi 1.500 itu maksudnya apa lahannya 1.000 meter potensi penghasilannya per bulan kalau bagi petani cukup apa nggak cukup apa nggak 5 juta per bulan 2.000 meter 5.000 meter berapa 2.000 meter 5.000 meter berapa 2.000 meter 5.000 meter 4.000 meter kan 2.000 meter 4.000 meter 2.000 meter 2.000 meter nah jadi akhirnya ada berjeminnya ada caranya dan ini 5 juta per bulan dengan 5 macam pendapatan mas ada pendapatan harian loh kok bisa ada pendapatan harian yang membuat hari ini petani tidak tidak menjadi tertarik tidak menaik bagi anak-anak muda karena nggak ada yang punya gaji bulanan di konsep ini petani mesti punya gaji bulanan dan dia harus bisa menciptakan itu sendiri dengan pendapatan harian pendapatan 2 mingguan bulanan 6 bulanan tahunan jadi artinya apa sepanjang bulan petani itu berpendapatan setuju apa nggak kira-kira mau apa nggak kira-kira mau mau kalau ini banyak dilakukan ini melakukan seribu meter yang lain melakukan yang lain melakukan kembali ke pertanyaan mas Haji kalau yang banyak melakukan biasanya masyarakat ikut ikut melakukan kan gitu kan nah ini harus kita berharga ini terus kami suratkan sejak tahun 2013 konsep ini pernah mewakili di penas mewakili Dinas Pertanian Kota Mojokerto diminta konsep ini mewakili Kota Mojokerto untuk di penas Pertanian Pertanian Melayu Nasional ya kan kami nggak mau produk yang lalu mau Pak konsep pertanyaan terpagi kita berkaitan di umat kemarin kami diundang di rangkas pintu bapak ibu dia punya lahan dua hektar setelah dihitung-hitung Pak kami ada lahannya satu hektar nggak bisa sampai segini ini kok seribu meter bisa ya apa caranya nggak bisa juga lagi tekan gimana caranya kenapa semakin besar petanya makin besar nggak resikonya makin besar nggak modalnya makin besar nggak kerja yang dikerja yang dibutuhkannya kalau ini bapak ibu satu keluarga bapak ibu bapak suami dan istrinya bisa melakukan ini ini masih kita kudah khusus di pelatih petang tahun 2015 empat hari bu pelatihannya terus prakteknya cuman ini kita kasih gambarannya saja selayang pantasnya ya gitu mas ya jadi harus berhasil mas di pertaniannya dan harus jadi contoh ingat bapak ibu kami di pelatihan BSMP ini yang kami inginkan di anak muda adalah petani pioner bukan petani follower kemarin petani pioner itu apa ketika orang lain belum melakukan dia siap melakukan sekalipun yang lainnya yang belum gitu siap nggak gitu ada yang dibutuhkan itu mentalnya itu sekarang penas ya petani-petani muda atau petani-petani kolonial yang siap jadi pioner jadi contoh bagi yang lainnya sekalipun yang lainnya belum ini kan butuh keyakinan butuh keyak butuh visi butuh niat yang punya dan ini tidak akan tercapai kalau tidak ada dasar itu jelas gimana jelas ya jadi guru berhasil pertanian jangan pesan-pesan dulu yang digara bahkan nanti bisa kita kecilkan dulu kita menyebutnya keyhole garden ya lubang kunci pertanian lubang kunci hanya tiga kali tiga meter untuk kemenuhan ngajak keluarga satu keluarga nanti akan dibahas oleh Papa Ayo ini caranya seperti apa nggak saya ketilkan lebih kecil lagi dari seribu meter jadi ketil lagi tiga kali tiga meter aja oke ada lagi yang tanyakan silahkan oh nggak bu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumas Pak Jumas Pak sebetulnya saya kenalkan nama saya Ati Pak saya petani dari bumi burulnya iya saya sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya samaikan terkait nggak tahu ini Bapak katakan ini curahan hati terserah Bapak curahan hati ya karena saya dari 2013 Pak semenjak lulus kuliah itu memang kegiatan saya bertani gitu terakhir sampai kemarin tahun 2023 ini saya garap lahan itu 1,2 hektar kendalanya saya itu di apa ya dari tenaga kerja gitu Pak kemudian juga banyak sih saprodinya juga yang kayak pupuk mahal dan sebagainya itu saya sebagai petani muda itu selama ini berusaha Pak sudah berusaha kami menahan 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 beberapa petani muda di lingkup kami itu supaya tetap bertani gitu Pak cuma memang sangat terkendala karena ketika mereka membenturkan kami di apa namanya kaya realistis Pak realita lingkupannya realitanya seluruh itu ketika petani itu kami tahan tidak cukup Bu kalau kita hanya bertani gitu saja saya juga tidak bisa membantah Pak karena ya keadaan saya juga masih belum bisa menunjukkan ini loh hasil bertani gitu Pak seperti itu makanya mungkin nanti ke belakang saya juga minta nomor kontak kontaknya Bapak atau Pak Bayu ke Panitia karena kami siap Pak juga diperkenankan untuk ke tempat Bapak untuk pelatihan bersama beberapa orang petani muda itu kami siap gitu kami akan ya tidak apa-apa kita biaya sendiri ke sana memang itu sejak tahun 2013 sudah kita lakukan gitu Pak cuma ya lagi-lagi terbentuk di mental itu tadi Pak mentalnya petani muda bangalan itu seperti itu jadi saya pun ya tidak bisa memaksa ketika mereka mengatakan tidak cukup gitu karena memang realitanya begitu kalau akhirnya saya sih sebenarnya di gimana caranya petani itu biayanya murah tapi hasilnya melimpah begitu Pak mungkin itu dari eh itu saja dari saya terima kasih tepuk tangan buat Pak Ati Pak Ati ya tapi Pak Ati sendiri masih semangat ya iya alhamdulillah luar biasa semangat dan sampai ke sini oh luar biasa kalau tak semangat dan sampai ke sini iya 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 timnya yang masih timnya ya dari pondok juga ibu bukan yang dari sampang ada katanya ada yang dari pondok enggak ada yang dari sampang enggak ada ya baik kami jawab ya tadi sebenarnya jawabannya sama dengan mas kade ibu ya jadi perlu edukasi ke masyarakat emang gak gak bisa waktu instan terus kita gunakan satunya ceritanya adalah saatnya begini Bapak Ati ya Bapak Ati mulai dulu ketika berbicara pertanian kan kita ini langsung ke pertaniannya akhir-akhir kan tidak mempersiapkan apa dulu yang dipersiapkan sebenarnya kita harus belajar dari Allah dari Tuhan ketika Tuhan ini menciptakan manusia masih dikandungkan saja makanannya sudah disiapkan betul? iya gak? iya dia lahir dia udah siap makanannya nah teman-teman petani peternak itu kebanyakan dia melakukan tanpa persiapan artinya gini berapa luas lahannya mau digarap sama Bapak Ati berapa kubuk yang harus disiapkan dulu untuk bisa mengatasinya ya jadi maksudnya itu dia dulu begitu persiapannya sambil melakukan yang kecil yang bisa dilakukan kalau langsung besar modalnya besar karena hanya banyak yang dibutuhkan resikonya banyak begitu gagal panen itu yang membuat orang up-up gitu ya apalagi yang petani betul-betul petani dia udah minjem dulu buat makan dan sebagainya gitu ya begitu masih dipanen 4 bulan ternyata kena tipus dan sebagainya akhirnya buat bayar hutang kewarung gak bisa nah ini lama-lama anaknya ngomong terus Pak jual aja belum nyotong tak ngomong cekan gitu ya kebanyakan begitu yang terjadi bahkan hari ini mulai kita ubah ketika kita mau lakukan apa kita siapkan dulu betul nah jadi ibu kalau mau lihat 1 hektar setengah bukan gak boleh 2 hektar boleh tapi persiapannya apa kita mau galak ini 200 hektar karena pupuk kita udah siap dengan itu gitu ya bisa dipahami jangan sampai kita tengah jalan butuh dipupukkan bingung subri ini gak ada imbannya gitu kan walaupun ada kecil dipatasi jumlah pupuknya juga ya sudah gak dipupuk ya mati ya kan dipupuk modalnya makin tinggi hal-hal itu jangan sampai itu di kendala pertanian untuk ibu kita bahas di kendala pertanian banyak sekali kendalanya dan itu harus kita pahami di awal supaya ketika kita melakukan ini kita sudah siap pertenak pun begitu ya kan pertenak pun begitu banyak kan teman-teman mohon maaf dulu pernah ada pelaturan tadi kami mohon maaf sering terlambat datangnya ya kan terus mohon maaf kusut segala macam karena dia ternaknya banyak dan akhirnya apa dia budaknya ternak bukan kalau bisa sambal gak pernah main segala macam karena ingat-ngarit dan sebagainya harusnya tidak begitu kita harus punya manajemen atau gimana berapa banyak jumlah ternak yang mau kita ternak berapa jumlah pakan yang harus kita siapkan bertahap garasannya oke bisa dipahami boleh seratus kambingnya tapi pakannya sudah siap untuk tiga bulan jadi lihat apa kita masih santai saja mau main kemana segala macam kita sudah 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 bisa dipahami dan di konsep panjir itu begitu bu bukan berarti ibu gak boleh mengerjakan lu sebenarnya kerjakan dulu yang sedikit tapi berhasil dibesarkan 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 jangan sampai tidak melakukan yang besar dulu tagal mengecil mengecil akhirnya gak malahan gitu ya saya pahami ya masalah pelatihan dan sebagainya Insya Allah kami siap tapi waktunya ya kita sama-sama diantur sabar ya silahkan aja nanti tajukan dengan Pak Bang Bang atau dengan Pak Yahi tadi Pak Yahi taklim ya kan ini silahkan dikoordinasikan Pak kami mengadakan pelatihan terima kasih terima kasih ada lagi mas oh ya itu dulu jadi sana maju ke depan dari belakang maju ke depan pengen pelajar luar biasa ini kita Alhamdulillah masih ada waktu monggo nanti papayu ngisi setelah isoma ya istirahat swatan makan oke terima kasih sebelumnya tidak menghormati rasa hormat saya 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 dari kabupaten Bapakasan nah disini kan untuk tema sekarang itu kan dasar watani Pak ya untuk kami untuk saya sendiri masih muda untuk mengakui bapak itu bapak saya sendiri itu memang petani itu dua-duanya petani tapi untuk saya sendiri untuk mengakui bapak saya sebagai petani itu gengsi Pak nah kan kebanyakan pasti anak muda itu untuk mengakui anak muda apa mengakui bapak kalau dua orang tuanya itu bekerja sebagai petani itu pasti malu Pak karena image itu pasti burungan nah yang saya yang saya sempat berpikir kalau misalnya saya anaknya orang petani kalau misalnya untuk mengakui kedua orang tua saya sebagai petani itu masih malu gimana saya bisa mempunyai dasar bahwa petani itu bisa juga sejahtera loh gitu soalnya tadi saya juga sempat denger yang penting jangan untung dulu lah yang penting bisa buat orang sehat saya background dari akutansi kalau masalah untung itu duluan itu gak masuk Pak soalnya background saya akutansi gitu kan harus untung dulu itu harus untung dulu itu itu hitungannya itu kan semua apa yang kita kerjakan gimana cara untungnya kalau misalnya kita teratur begini jangan usah kita kerjakan gitu Pak jadi saya sebenarnya bukan untuk untuk bertanya Pak cuma mau minta motivasi gimana sih kita tuh sebagai anak muda itu bisa bangga dengan bahwasannya kita punya orang tua petani dan juga bagaimana kita sebagai anak muda generasi minimal katanya itu bisa menjadi petani juga gitu Pak soalnya yang pernah saya itu uji coba nanam itu lima butir menjadi semangka Pak itu satu bulan itu tumbuh tiga bulan empat bulan kedepannya itu gak bisa tinggi Pak setak nan disitu aja gitu cuma tiga senti tingginya itu jadi sipil saudara seperti saya itu gak punya bakat di petani gitu Pak mungkin dari niatnya yang kurang gitu atau dasarnya yang kurang gitu Pak mungkin cuma itu Pak mas siapa tadi Muhammad Arif Pak Muhammad Arif iya oke makasih mas mas ya mas tolong di kurikulum tadi ya dilihatkan ini jadi maaf ini dipikirkan kami ingin mengenalkan Mars Pak mudah-mudahan jadi jawaban dari mas tadi ya ya kami punya Mars namanya aku bangga jadi petani warasanya kami kan kenalkan minimal ini untuk memotivasi kita semua kita memang butuh motivasi dan motivasi itu harus sering kita ucapkan orang menyebutnya RMP repetitive magic power repetitive magic power itu sesuatu kata-kata yang sering diucapkan yang membangkitkan gak enak semangat disini ya kan memang saya sepakat dengan mas aku tansi itu itu itung-itungan kalau tidak utuh kenapa mesti kerjakan di pertanian itu bukan tidak ada untungnya sebenarnya untungnya sangat besar sekali di pertanakan aja contohnya ya itu banyak yang bisa melipat gandakan pendapatannya contoh kita dipelatihkan berbicara tentang penetasan ya kan contohnya telur ayam kampung harganya paling mahal berapa Rp2.000 ya ditetaskan dengan mesin penggandaan uang kita alat penetasan sebutnya mesin penggandaan uang mas mesin penetasan itu alat penggandaan uang Rp2.000 ditetaskan 21 hari berubah harganya jadi berapa anak-anak ayam kampung ada Rp7.000 masuk? Rp5.000? Rp5.000 ya berapa persen jumlahnya? 21 hari mas sekarang uang ibu bapak Rp2.000 ditaruh di bank jadi berapa 21 hari? habis gak kurang mas gak kurang berkurang gak? kurang sebenarnya di pertanian-pertanakan mereka itu potensi kaya itu sangat sekali kenapa kami jangan ngomong untung dulu karena berkaitan dengan Allah yang cari kita cari itu keberkahannya baik kalau berkah otomatis coba otomatis gak? otomatis otomatis mengikut rezekinya mas niatnya dulu diperbaiki otomatis kalau kita ngejar untung dulu di awal kita akan berpikir apa yang harus saya lakukan stress ya kan stress duluan hanya boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini nah itu yang membuat keberkahannya berkurang bisa dipahami? ya jadi motivasinya ini mas kami punya malas namanya aku bangga jadi petani malas ini ya saya yang nulis ya ini semua materinya Pak Bayu 2017 ya waktu pelatihan PSM pertama ya di Moncokerto kita lantunkan laku ini jadi saya menulis ini itu sebenarnya adalah materi-materinya beliau selama saya belajar dengan Pak Bayu saya rangkum menjadi satu juga kata-katanya Pak Bayu dan sebagainya menjadi sebuah malas ini bisa kita coba? boleh bisa kita coba? boleh ya nyuntulung berdiri ya kasihan karketnya kepanasan ya nyuntulung berdiri semua Pak nyuntulung ya kita coba nyanyikan lagu ya gak usah khawatir gak enak karena kita bukan penyanyi oke ya kan kalau dulu sumpang lihat tapi banyak sumbangnya banyak nyanyi saya contohkan dulu ya judulnya mares aku bangga jadi petani abatani ya abatani itu aku bangga jadi petani ya saya contohkan dulu ini iramanya itu duranya cepat karena ini mares kalau lambat jadi himne jadi sedih oke saya contohkan Indonesia tanah yang syukur pertaniannya membawa makmur sumber pangan ketahanan bangsa tani sehat mandiri sejahtera bertani adalah perjuangan berjibaku dalam kemuliaan melatih penuh kesabaran karena ini perintah Tuhan aku mau jadi petani aku bangga jadi petani karena aku cinta Indonesia Indonesia ku jaya sentosa ya seperti itu bisa dimulai bisa contoh dulu ya sama kan dulu suaranya Indonesia tanah yang syukur pertaniannya tapi ikuti dari awal saya contohin dulu ya saya contohin dulu saya contohin dulu nah sedangkan Indonesia tanah yang syukur Indonesia tanah yang syukur Indonesia tanah yang syukur ya bisa ya kita mulai ya Pak ya ya oke mares kita dapat hatinya mares aku bangga jadi petani Di hitungan ketiga kita mulai Satu, dua, tiga Indonesia tanah yang sungguh Pertanian yang membawa makmur Sumber pang ketahanan bangsa Tani sehat, mandiri sejahtera Bertani adalah perjuangan Berjibatku dalam kemuliaan Melatih penuh kesabaran Karena ini perintah Tuhan Aku mau jadi petani Aku bangga jadi petani Karena aku cinta Indonesia Indonesia ku jaya sentosa Indonesia tanah yang sungguh Pertanian yang membawa makmur Sumber pangan ketahanan bangsa Tani sehat, mandiri sejahtera Bertani adalah perjuangan Berjibatku dalam kemuliaan Berlatih penuh kesabaran Karena ini perintah Tuhan Aku mau jadi petani Aku bangga jadi petani Karena aku cinta Indonesia Indonesia ku jaya sentosa Terima kasih Silahkan duduk Terima kasih Terima kasih Jadi saya nambai untuk pertanyaan Justru malu jadi anak petani Orang tuanya pun juga berbicara Anak Anakku Jangan kamu seperti aku jadi petani Kamu jadi pejabat Kamu jadi Ini sudah dipesan Pak Oleh orang tuanya dipesan Jadi bukan Jadi bukan tidak dipesan Kamu saya setolahkan Kamu jangan seperti aku jadi petani Ini sudah ini Sudah Seperti itu keadaan Indonesia Karena apa Semua petani itu tidak ada yang sejahtera Kalau kamu jadi petani Makin melarat Karena saya dulu itu dapat warisan tanah 1 hektar Orang tua saya punya anak 2 Tanahnya 2 hektar Jadi aku dapat warisan 1 hektar Aku sekarang punya anak 10 1 hektar dibagi 10 Apa makin sejahtera? Enggak Pak Ini 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 Jelas ini fakta ini bukan Jadi Ini Jelas Maka dari itu sekarang Sekarang ini harus dikembalikan Bagaimana konsepnya Pak Bahyu 1005 Cerita terang kan 1005 Saya bocorkan dulu Tanahnya itu cuma 1000 meter Iya Iya Penghasilan sebulan itu 5 juta Penghasilan satu bulan itu 1000 meter itu 5 juta Ini konsepnya Pak Bahyu Masih ditambahin lagi nanti ada petani syariah Jadi nanti saya langsung kerjasama dengan Pak Bahyu Ini yang sudah di traktor begini ini Sudah selesai Saya itu Semuanya nanti dari Pak Bahyu itu Pipitnya, kubuknya, tenaga ahlinya Jadi selesai Jadi orang tani itu Ini sistem syariah ini Sistem syariah Jadi Nanti Pertani itu cuma Suruh nyanggul aja Selesai nyanggul Sudah Selesai Tanggung jawab Pak Bahyu semua itu Timnya diturunkan Anunya diturunkan Bibiknya diturunkan Kubuknya diturunkan Nanti Bagi hasil Jadi luar biasa Maka dari itu saya minta Saya minta Ini Saya minta Itu betul-betul di absen Mas ya Datangnya di absen Nanti berakhir di absen Masih ada apa enggak? Besok di absen Karena ini nanti yang Kita Bina Ini yang kita bina nanti Bagaimana dia itu sudah memulai Artinya enggak pakai modal Tapi dia Sejahtera Jadi yang hadir Yang hadir ini Ini nanti jadi Jadi binaan kita langsung Gitu Karena itu Semuanya di absen Yang hadir Ya Nanti Di akhir Jam ini Sesi ini Juga di absen Masih ada apa enggak? Besok juga di absen Kalau ada absen satu Tidak masuk itu sudah Kita Kita out itu Ya Karena kita akan Betul-betul serius Ini Jadi ada sistem nanti ini Dari Pak Bayu Maka dari itu Buka Yang punya pabrik pupuk ini Nanti yang hadir Harus ini Yang punya pabrik pupuk Di desa itu Yang tidak hatir Jangan sampai Melampungi yang ini Jangan Jadi harus ini dulu Yang kaya Yang sejahtera Ada ini dulu Jangan sampai keliru Dosa kita Ya Sudah kan Iya Ini Sudah wajib Ada pabrik pupuk Tidak mahal Tidak pakai biaya Itu sebetulnya Tidak pakai biaya Kenapa Bahannya itu ya Teleprong itu Dengan kencing itu Nah jadi Tolong saya pesen itu PPL itu peserta loh mas Absen itu Peserta itu Ya Harus itu Kalau hilang Itu saya laporkan Pak Kadis Ya Yang penting Itu alasannya Sari Alasannya Sari Itu Hukum Kalau tidak Ada alasan hukum Yang dipercaya Tidak bisa Tidak bisa Itu nanti Kalau udah hadir itu Ya tangga tangan Pak Pak Kadis Oke siapa Kalau tidak Tandanya Pak Kadis Ini alasannya Tidak Sari Tidak diterima Ketat ini Karena masalahnya Apa Ini menyangkut Kebelakangnya itu Adalah harus ini Yang jadi ujung tombak Jadi Siapa saja Yang hadir disini Ini harus Sudah menjadi Punya hak Untuk punya Pabrik hukum Itu loh Ini dari RT RT3 ini Nanti harus punya Pabrik hukum Pak Rudi ini Ya Apa pakai Apa yang Diberusi hasilnya Hasilnya apa Sama tidak Dengan Pak Bayu Ya Tidak apa Nanti Sinergi Paling Dicoba lah Nanti Dicoba nanti Jadi yang sudah ada Kita Teruskan Punya Pak Bayu itu Nanti Jadi perbandingan Gitu Ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sinergi nanti Paham Ini dari RT3 disini RT3 Ini sudah Wajib punya Pabrik Juga punya Magot Itu Disini sudah ada Contoh Magot ini Jadi Magot itu Bisa di ekspor Nanti Dari saya Tambahannya Pak Rih Monggo Dilanjut Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena anak-anak Masiswa pernah hadir Tempat kita Banyak Bahkan dosen-dosen Yang Nekosyun Dosen-dosen Pertanian Sebab Banyak Sampai Profesor Juga ada Itu Ketika ada Anak-anak Masiswa yang datang Tempat kami Ketika Pertanian Kalau kami tanya Tanya Coba Coba Jujur Sejujur-jujurnya Nih mahasiswa Pertanian Yang mau Jadi Pertanian Kulung Angkat tangan Kalau dari Dinas Pertanian Ngacung Semua Kalau mau Dinas Pertanian Dinas Yang lain-lain Itu Salah satu Keprihatiran Kita Keprihatiran Pertanian Kita Memang Semakin Keprihatiran Khususnya Komelial Baru 0,2 Tapi Insya Itu Jadi Lahan Ibadah Kita Terus Menyuarakan Agar Pertanian Ini Terus Perkibar Khusususnya Di Anak-anak Pertanian Ada Anak-anak Masiswa Pemuda Sehingga Terkenan Atau Ikut Bangga Jadi Anak-anak Pertanian Baik lagi Mas Pertanian Oh Udah Ada lagi Yang ditanyakan Sebelum Saya lanjutkan Nanti Kita Israt Jam Setelah 12 Israt Jam Berapa Oh Oh Sampai Ya Mau Silahkan Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Keguh BPL Dari Kedamatan Lenggara Saya Sepakat Dengan Apa yang disampaikan Abah Takliman Barusan Bahwa Pemuda Malu Jadi Petani Itu Hasil Suggesti Orang Tua Betul Makanya Saya Juga Heran Kenapa Sekarang Setiap Pelatihan Itu Hanya Yang Milenia Karena Orang tua Harus Diubah Mindset Karena Orang tua Yang Di atas Milenial Tapi Di bawah Yang Sepul Jadi Dia Masih Punya Anak SD SMP Itu Juga Harus Dilihatkan Karena Terkait Dengan Sugesti Terkait Dengan Dokterin Jadi Jadi Yang Dari Pangkasan Bilang Malu Ngakuin Orang tuanya Nggak Faktanya Itu Orang tua Malu Betika Anaknya Enggak jadi Pegawai Itu Fakta Jadi Di Madura Itu Sampai Yang Dari Pamekasan Dari Semenep Itu Hijrah Kebangkalan Mau Jadi Pegawai Itu Faktanya Padahal Pertanian Di Pamekasan Dan Semenep Itu Maju Kenapa Di Pamekasan Dan Semenep Untuk Menjadi Petani Itu Fakta Dan Harus Kita Akui Terus Yang Kedua Yang Sering Saya Temuin Bahwa Pertanian Itu Juga Jadi Tidak Hanya Sekedar Usaha Gita Tapi Bagaimana Ridha Allah Dan Ridha Orang Tua Karena Dan Juga Ini Sependek Pengetah Saya Ketemu Banyak Petani Yang Rata-rata Bertani Sukses Itu Justru Yang Tidak Mengharapkan Bantuan Itu Fakta Kenapa Karena Semakin Kita Effort Kita Keras Semakin Kita Usaha Semakin Kita Keluar Modal Banyak Allah Tidak Akan Diam Sama Seperti Orang Mancing Orang Mancing Pakai Pancingnya Yang Dari Pering Sama Yang Yang Canggih Yang Mata Kail Banyak Banyak Hasilnya Lebih Banyak Dengan Yang Mahal Modalnya Jadi Jadi Bukan 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 Sekedar Itu Yang Harus Kita Pikirkan Tapi Bagaimana Merubah Mental Dulu Memang Yang Paling Keras Bagaimana Mental Ini Kalau Sudah Terbentuk Berapapun Yang Bisa Mendukung Usahanya Menjadi Sukses Akan Ditempuh Akan Ditebus Seperti Itu Jadi Sehingga Petani Tidak Mengharap Diam Kalau Tidak Bantuan Benih Tidak Nanang Tidak Susah Pupuk Tidak Nanang Itu Terjadi Saya Waktu Dinas Di Modung Pupuk Tidak Ada Ya Sudah Kalau Tidak Saya Saya Tidak Pupuk Ya Sudah Saya Berdiri Saya Berdagang Saja Itu Fakta Yang Harus Kita Sadar Mindset Yang Harus Kita Rubah Di Lapangan Memang Banyak Dan Itu Berat Tapi Itu Bisa Seperti Itu Jadi Mulai Dari Sekarang Ini kan Sepertinya Penggerak Penggerak Ini Bukan Petani Yang Di Lapangan Tapi Penggerak Petani Jadi Ini Untuk Menularkan Mindset Mindset Seperti Itu Jangan Kita Hanya Begini Tapi Begini Kita Harus Usaha Juga Jadi Tidak Mengharapkan Terus Benih Apa Harus Dikasih Tidak Kalau Tidak Ada Traktor Tidak Dikasih Traktor Ya Usaha Alam Madul Kan Seperti Itu Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Yang Jangan Bilang Bagi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dulu Kita Usahakan Saya Pribadi Saya Dulu Tinggal Di Prumnas Ini Pak Saya Putranya Pak Bambang Saya Tinggal Di Prumnas Kemudian Kita Alon Kemudian Saya Sekarang Menjual Rumah Saya Tinggal Di BPP Saya Tinggal Di BPP Ramal Jadi Pengen Jadi Petani Pengen Mengelola Kecil-kecil Pengen Talu Ya Begitu Saya Bukan Bertanya Saya Menggambarkan Realita Di Sini Bapak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya Hormati Abah Serta Pak Priyono Mau Niju Bertanya Sebelumnya Perkenalan Dili Nama Saya Romadona Saya Selaku Koruh Di BPP Kamat Nah Tentunya Ini Seiring Dengan Apa Namanya Angan-angan Kabis Selaku Penyeluh Jadi Memang Mandiri Petani Mandiri Jadi Kita Mulai Dari Pupuk Pesticida Dari Benih Itu Kita Mandiri Jadi Kita Sangat Bersikur Sekali Disini Kita Bisa Bersinergi Untuk Memperdayakan Petani Sehingga Bisa Merubah Mindset Sehingga Tidak Lagi Terjadi Kegaduan Karena Kukuk Langkah Jadi Sebenarnya Dari Ligongan Sekitar Ini Kita Bisa Tercukupi Semua Baik Kedari Kuku Terutama Terutama Pesticida Dan Sebagainya Yang Bisa Ditandakan Terlebih Lagi Kami Cukup Tertarik Disini Bapak Untuk Integrated Forming Jadi Kalau Kami Itu Mengenalnya Dengan Agro Kompleks Melibatkan Sektor Pertanian Perikanan Dan Pertanakan Untuk Memaksimalkan Potensi Lahan Yang Ada Jadi Kita Sebelumnya Kita Pernah Dicoba Pemanfaatan Pekarangan Itu Sebenarnya Potensinya Sangat Bagus Untuk Komuniti Hortikultura Sehingga Nantinya Kami Butuh Juga Saling Sinergi Untuk Gambaran Bagaimana Strategi Yang Diterapkan Di IF 1005 Ini Sehingga Nantinya Bisa Kami Terapkan Terutama Lahan Percobaan Yang Ada Di PTP Terima Kasih Cukup Sekian Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Ada lagi Dari PPL Dari Ibunya Mungkin Dari Ibunya Satu Orang Mewakili Dari Ibu Sip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Siti Yuliani Tadi Sudah Disampaikan Pak Katis Saya Bagian PHP Pengamat Hama Penyakit Untuk Kecamatan Kamal Socah Dan Labeng Tiga Kecamatan Ini Gini Pak Selama Saya Bertugas Itu Kebanyakan Petani Itu Enggan Menggunakan Pestisida Nabati Mereka Itu Lebih Senang Ke Pestisida Kimia Padahal Waktu Sebelum Pelaksanaan Aplikasi Itu Saya Sudah Menjelaskan Kalau Pestisida Kimia Itu Bukan Obat Tapi Racun Tapi Mereka Itu Lebih Senang Menggunakan Itu Kenapa Karena Hasilnya Itu Lebih Cepat Terlihat Kalau Pestisida Kimia Itu Kan Lambat Sudah Sering Kali Itu Memberikan Seperti Penyuluhan Menyadarkan Petani Kalau Pestisida Itu Racun Kalau Bisa Itu Jangan Dipakai Tapi Sangat Susah Pak Mungkin Masuk Beneran Bisa Memberikan Masukan Kepada Saya Edukasi Gimana Yang Tepat Yang Harus Saya Sampaikan Untuk Agar Saya Bisa Mencoba Menerapkan Penggunaan Bahan-Bahan Yang Alami Atau Pestisida Abadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Ada lagi Cukup Dari penyurup dulu Saya ketanggapi Jadi gini Alhamdulillah Pelatihan ini Bisa Sinerjibat Dengan Teman-teman PPL ini Kalau memang Ini dirasa Baik Ada Manfaatnya Edukasi Ini Harus Kita Lanjutkan Jadi Saya Sampaikan Tadi Di Abad Ketika Kita Abad Tadi Acara Apa Pembang Tadi Kita Ngobrol bareng Kita Upload Saya Katakan Bahwa Sebenarnya Semua Masyarakat Kalau memang Abad punya program Kudu paham Pertanian Kedua ada MKDU Membutuh kesabaran Jadi Monggo Nanti Kalau Nanti Lirasa Pelatihan Ada Mungkin Bisa Didata Kira-kira Ini Yang Perlu Kan Masing-masing Itu Ada Gurunya Sebenarnya Ada Petani Beberapa Orang Mungkin Ada Yang Lebih Percaya Keomongan Siapa Nah Itu Yang Bisa Kita Untang Dulu Dengan Abad Nanti Baya Tokoh Tokoh Ini Kita Undang Dulu Mungkin Pelatihan Untuk Menyadarkan Pentingnya Sebuah Pertanian Bagaimana Pertanian Kedepannya Seperti Bisa Begitu Ya Monggo Nanti Dianirkan 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 Abah Kaliman Berayai Bagaimana Supaya Kesadaran Pesanat Ini Terus Beringkat Ini Ada Contoh Jadi Jadi Itu Saat Itu Ada Yang Datang Dari Dosen Ketempat Kami Ada Profesor Juga Yang Mau Pensiun Yang Makan Hector Yang Pensiun Ikut Pelatihan Ketak Kitab Kan Seribu Lima Ini Supaya Bisa Malkuin Sekarang Tentang Makanya Saya Juga S3 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 Ya, banyak jawabannya, banyak water belakangnya, tanda kutip semuanya. Jadi, tanda kutip gini maksudnya, temuan-temuan kita yang baik, juga belum tentu direspon dengan baik. Ya kan? Bahkan gak boleh mau kamu. Ya kan, kita menemukan sebuah formula, bagaimana tanah yang keras ini disemprot dengan sesuatu, menemukan mikroba, jadi subur gitu kan. Bahkan gak boleh kamu. Maham ya maksudnya kan? Ya. Kenapa ini berkaitan dengan semuanya? Kemudian, masyarakat ini harus kita edukasi. Bagaimana cara memperfosional edukasinya? Karena masyarakat kita kan masyarakat agraris petani. Kalau menurut saya, ini kebanyakan teman-teman kita ini, masyarakat petani kita ini kebanyakan sinetron. Seharusnya, kalau memang ini masyarakat kita ini masyarakat petani, ada khusus mungkin habis isa lah jam 7 jam sampai jam 8, itu khusus tayangan tentang petanian. Dan lebih baik, yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga saya gak kuliah petani yang nonton TV selama 4 tahun S1 saya bahkan. Ya kan? Dan profesor kan deket dengan pemerintah. Ngomong aja. Ibadahnya tayangan khusus seperti itu. Cara mengatasi orang, profesor yang ngomong orang gitu kan. Satu jam kita nonton TV itu ya, kita kebawa profesor kan gitu kan. Atau ahli-ahli pakar ngomong di situ. Di hiap, habis isa. Ini kan seminggu dua kali, seminggu tiga kali disiarkan. Satu kali sudah cukup. Satu kali seminggu sekali ya kan. Nah, nantai kan sekaya tariah UT kita kalau begitu. Tariah, apa, kuliah UT kan. Ini terus terbuka kan tanpa masuk kita itu. Tari jauh. Sudah cukup. Empat tahun petani seperti itu. Gila-gila isi, itu udah disarjara semua. Wah, wah, sudah masukannya. Oh, sudah masukannya. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Semuanya adalah kepentingan. Terlalu banyak kepentingan di bangsa kita ini. Makasih kuncinya satu, mandiri. Pelatihan kita. Anakkan terus dan gitu banyak. Kemandian dan semangat motivasinya kita terus ada. Oke, lanjut ya. Saya kasihan materinya dulu. Kepulah aja. Tugas kita ini, bro. Saya ke next generation. Pertanyaannya tuh ke sini. Coba kalau kita punya anak-anak muda yang sakit-sakit. Loro-loro mah. Kira-kira kepikiran, mobilan negara. Kepikiran nggak untuk berpikiran mobilan negara. Tugas kita sebagai petani. Save the next generation. Harus mampu memprotek, melindungi anak-anak. Kedepannya. Jelas ya? Itu tugas kita ya? Bagaimana kita membuat suku produk, produk kasih protek ketika dikonsumsi oleh anak-anak kita itu. Kalau disebut dalam alpuran tuh lebih ngeri lagi apa? Kita mustipun ya generasi kedepannya. Baskotan ilmiwal. Kalau jismi, apa ya? Kuat ilmu dan jasad. Banyak sekali kan permasalahan dalam pertanian. Banyak sekali kan permasalahan dalam pertanian, kan? Masalah, kan? Banyak sekali. Kalau kita sebutkan, ya. Kalau kami dalam pelatihan, sekarang berpikir cari masalah sebanyak-banyaknya. Yang dapat 20 masalah lebih bagus. Nah, ya kan? Intinya masalah pertanian baru. Kalau kita simpulkan begini masalahnya. Next, was. Terus. Klik, klik, klik. Sampai kemudiannya. Buka, keharangan lah. Buka, terharap ya. Yang pertama, sulit dan merugi, betul? Sulit dan merugi. Ada bahasa, pekerjaannya ngoyo, hasilnya gak sepiro. Kan, gitu kan? Mereka kan ngomong gitu kan? Kerjaannya ngoyo, hasilnya gak sepiro. Nah, jadi sulit dan merugi. Udah pertaniannya sulit, kehidupan pertaniannya juga sulit. Jadi untuk bahan-bahan itu sulit sekali kan? Nah, kita lupa. Dengan sebuah pola pertanian, ya salah satunya seribu lima ini bagaimana? Pertanian yang sulit menjadi mudah dan beruntung. Sepakat? Ya, gitu ya. Supaya menarik. Yang kedua, penuh ketidakpastian. Betul? Cuaca, ya kan? Gak bisa diprediksi, kemudian penyakit, harga. Satu-satunya, dunia usaha yang tidak bisa menentukan harga, dunia apa? Dunia apa? Betul ya? Jadi, ketika tidak memiliki penghasilan tetap, betul? Ada petani yang punya gaji bulanan? Jadi ini kita jawab, semua bagaimana petani punya gaji? Konsep seribu lima, ini salah satu jawaban. Petani punya program buat gaji dirinya sendiri. Nah, lima kita berburat, kita diwakit ya. Nah, terus, tidak mau di apa? Penuh ketidakpastian, kita buat sesuatu yang pasti. Cuaca, tidak dipresen prediksi, musim hujan, musim keringnya, segala macam. Nah, dengan pola manajemen ini, ada tanda rika tadi, pertanian, petanakan, dan periksanan. Nah, kita bisa korang balik malap, cuaca ini, walaupun bersih kering begini, air tetap ada. Kan gitu ya kan? Ada perampungan dan sebagainya. Ini programnya. Kemudian yang keempat, waktu produksi biaya mahal, waktu panen harga murah. Betul? Ya. Eh, begitu. Ini udah sering terjadi. Maka sering kita dengar di televisi ya kan? Petani bawang, di trebes, harga panennya murah, dibuang-buang berjalan gitu kan? Banyak yang nggak dipanen dan sebagainya. Karena ini? Kenapa? Karena kita tidak siap dengan pengolahan pasca panen. Harusnya memang sinergi, Pak. Antara pertanian, pemerintah, dan petani sinergi. Ya, petani kita, larut tomat, di batu, Pak. Begitu panen, harganya murah sekali. Mestinya bupat ini peduli, konteks tuh. Jumlah pabrik-pabrik yang ada di batu itu ada berapa tuh? Atau pun di luar batu yang punya pabrik seharus. Ini murah nih, gitu kan? Buat bahan bikin saus. Emang saus yang murah-murah bahannya apa sekarang? Pabrik-pabrik. Itu bukan tomat, Pak. Pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik busuk, kan? Ya Allah. Harusnya kan begitu, saling begitu. Tapi ini belum terjadi. Jadi pengolahan pasca panen itu tidak. Nah, di kami, Bapak-Ibu, di pelatihan 1005-an, kita mengenal H3 namanya. H3 itu hulu halah hilir. Apa? Hulu halah hilir. Hulu itu adalah petaniya. Kita mengolah lahan di petaniya, itu namanya bulu. Kita bermain di bulu. Nah, kalau halah, kita harus siap. Contoh ibu nanem bawah. Nanem kalkung. Nanem bayang. Harus siap dengan halahnya. Halah itu gimana? Ini kalau bayang pasca raku, saya buat apa, kan? Harus siap dengan itu. Petani itu harus ada pelatihan ke sana. Oh, saya bikin tipik bayang. Kan gitu ya, kan? Saya buat ini, buat ini. Hasilnya masih bisa panjang 6 bulan. Bah, tidak. Ketika ibu biar lele, disini karena begitu, kan? Kan harganya turun naik, loh, Pak. Tentang bol. Nah, apa pas turun, harus siap. Ini lele dibuat apa ya? Oh, bisa dibuat trutol lele. Bisa dibuat baso lele. Bisa dibuat grup lele. Bisa. Sehingga harganya tidak jatuh. Pasti bisa dibuat yang lain. Bisa untuk 6 bulan dan sebagainya. Bisa dipahami? Itu namanya hak halat. Jadi petani itu jangan hulu ada yang dikerjakan. Dia mesti belajar ke halatnya. Kalau hilir apa? Pemasarannya. Para orang Jawa menyebutnya sobo pasar. Belajar di pasar. Melihat bagaimana pasarnya. Dan gitu kan. Harus tahu. Nah, ini bisa dikira-kira pisah-pisah. Udah, bagian bulunya. Yang halat ini. Yang hilir ini. Ini bisa ada. Dengan komunitas itu begitu, Pak. Iya kan? Yang juga bisa juga kita paksakan. Dia biasa dihulu. Kerjakan yang hilir dari pemasaran. Dan belum tentu bisa. Tapi kita dihati komunitas. Dengan api ini. Oh, ini bagian pemasarannya. Oh, ini bagian produksi. Hulu menjadi sebuah produk itu bagaimana. Gitu kan ya. Harus siap. Harus siap. Kenapa? Kadang-kadang kita menemukan pasar yang terendah sekarang. Ya? Oke. Kemudian lanjut. Permainan pedagang. Betul? Ya, sekarang ini permainan pedagang ya. Petani mengambil untung Rp2.000-Rp3.000 katakan paling mahal. Tapi pedagang terpulang. Yang bawa kok dari petani ke pasar untungnya menjadi jauh lebih besar lagi. Ya. Jadi harus ada sinarci bagi petani tadi. Dengan hulu hal lahilir. Insya Allah bisa terjawab. Tidak rugi sama sekali. Jelas ya? Lanjut. Terima kasih. Ini potensi pertanian Bapak Ibu. Jangan ditinggalkan. Potensinya besar. Tadi Pak ya. Potensinya besar. Satu, bidang usaha yang permanen. Pertanian itu bidang usaha yang permanen. Contoh. Kita gerakan anak-anak muda mungkin usaha di bidang teknologi. Boleh-boleh aja Bapak Ibu. Tapi paham. Harus siap dengan peruh berapa. Contohnya handphone. Mungkin kita jualan handphone. Sekarang kameranya 3. Sekarang udah ada yang 4 belum. Udah macam-macam kan? Yang kameranya 2 aja belum lakukan. Udah lupa dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tapi kalau pertanian itu perlangan, Mbak. Yang namanya kambing dari dulu sampai elkan datar tetap kakinya yang lupa. Ya kan? Gak berubah. Ayam yang dari dulu sampai nanti kita jual tetap. Kakinya cuma 5. Tinggal kapasitasnya kita perbanyak. Jadi pekan yang terlangan. Yang kedua, usaha yang terus diperlukan. Kalau Bapak Ibu seringkatakan, sampai kiamat pun orang itu tetap butuh makan. Sekaya-kayanya orang, gak mungkin dia makan sayur, sok, masak, dan uang di 40 ribuan. Gak mungkin. Yang dimasak tetap apa? Sayur. Hasil pertanian. Sekalipun dia orang kaya. Betul? Yang ketiga, ujung tombak bangsa Indonesia. Yuk, kita sepakat. Satu bulan, jangan ada yang ngirim ke Jakarta. Sayur, segala macam. Rusuk gak disalikkan? Rusuk gak kaya-kaya? Salik makan. Rusuk. Berarti pertanian ini berkaterat dengan stabilitas ke arah. Indonesia dikoyak-koyak terus supaya kualitas kamarnya terkanggung. Bidadi sederhana dengan sektor makanan bisa gak? Iya. Belajar. Belajar dulu ya. Belajar dulu, bentar. Oke.